Perkataan Zhang Fan membuat ekspresi semua orang berubah. Namun, dia sendiri tampaknya tidak menyadarinya dan terus berbicara tanpa tergesa-gesa. Selama ada kesempatan, kau akan membalas dendam dengan cara apapun. Bertarung sampai mati. Benarkah demikian? Mengapa kita tidak mencobanya? Selesai bicara, tanpa menunggu yang lain bereaksi, wajah Zhang Fan menyungkingkan senyum dingin ketika tangan kanannya yang memegang buah yin asli tiba-tiba mengepal. Peng, suara teredam terdengar, suaranya sangat pelan dan mengejutkan sehingga membuat semua orang tercengang, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Objek spiritual yang beberapa saat lalu tampak seperti bayi, di bawah genggamannya, segera runtuh dan berubah menjadi kepulan ki yin murni yang kemudian menghilang. Yin ki murni semacam ini, dalam keadaan normal, juga akan membuat mereka berebut seperti bebek. Namun, dibandingkan dengan buah yin asli yang lengkap, itu tidak ada apa-apanya. Selain terkejut, rasa penyesalan yang mendalam langsung memenuhi hati semua orang. Bahkan Lin Shen, yang tidak terlalu peduli, tidak terkecuali. Baiklah, rekan Wang, apakah kau ingin mempertahankan hidupmu agar kau dapat membalas dendam? Atau apakah kalian ingin binasa bersama? Senyum Zhang Fan tidak berubah, tetapi kata-katanya penuh dengan dingin. Sekarang, giliranmu untuk memilih. Itu hanya tindakan sederhana dan beberapa kata, tetapi dalam sepersekian detik, awan dan hujan berubah terbalik. Bahkan setelah waktu yang lama, wajah semua orang masih penuh dengan keterkejutan, tidak mampu pulih dari keterkejutan mereka. Mereka telah memikirkan berbagai cara, seperti berkompromi, asal-asalan, bahkan membunuh secara gegabuh, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan akan bersikap begitu tegas. Terutama Wang Xinling, yang telah menaruh banyak harapan pada buah yin asli, menampakkan ekspresi putus asa saat dia dengan bodohnya menatap telapak tangannya yang kosong. Di matanya, seolah-olah seluruh dunia berubah warna dalam sekejap. Jika Zhang Fan tidak begitu tegas dan langsung menghancurkan buah yin asli, Wang Xinling tidak akan ragu dan pasti akan menempuh jalan menuju kehancuran bersamanya. Namun sekarang, apa yang telah ia usahakan dengan keras untuk mendapatkannya sudah tidak ada lagi. Sementara hatinya kosong, obsesi, hanya dengan mendapatkan buah yin asli aku dapat membalas dendam, bersama dengan kata-kata Zhang Fan, berubah tanpa jejak menjadi, hanya dengan mempertahankan hidupku aku dapat membalas dendam, dan posisi menyerang dan bertahan berubah dalam sekejap. Tangan kanannya yang diletakkan di kepala Ying Ning, hampir tanpa sadar mengepal. Cahaya hijau tua di tubuhnya juga berfluktuasi dengan cepat, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Kemudian, di bawah tatapan gugup semua orang, Wang Xinling berjuang dalam hatinya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, kegilaan di matanya akhirnya memudar. Akhirnya, matanya menyapu mayat Jin dan Tu, dan akhirnya, dia membuat pilihan. Tiba-tiba, tubuhnya juga rileks. Wah, suara napas lega terdengar begitu jelas di dalam gua saat ini. Melihat perjuangan di mata Wang Xinling, dan proses pengambilan keputusan setelah melihat kedua mayat itu, hati semua orang akhirnya kembali ke tempatnya. Pada saat yang sama, mereka akhirnya mengerti mengapa Zhang Fan membunuh Jin Feng. Di antara mereka, hanya ada enam orang yang bisa bertarung. Tu Jue meninggal secara tiba-tiba, dan sekarang Jin Feng juga meninggal. Kekuatan mereka secara keseluruhan berkurang 3 banding 1 tanpa alasan. Selain itu, Jin Feng awalnya tidak pantas mati, tetapi Zhang Fan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin dia sudah mengambil keputusan saat itu dan tahu dengan jelas bagaimana menghadapinya. Selama Jin Feng tidak mati, bahkan jika buah yin primordial dihancurkan, Wang Xinling tetap tidak akan berkompromi, karena dia tidak punya kesempatan untuk hidup. Meninggalkan kesempatan untuk membalas dendam dan semacamnya bahkan lebih mustahil. Di antara beberapa orang yang hadir, Zhang Fan dan Lin Shen adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Setelah kejadian ini, mereka hampir tidak akan pernah berhubungan lagi. Saudara-saudara Jiang dan klan 5 elemen memiliki hubungan yang bermusuhan. Kali ini, mereka secara tidak sengaja mengetahui bahwa pihak lain bersembunyi sangat dalam, jadi mereka tidak keberatan menambahkan sedikit rasa jijik pada mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menyakiti Wang Xinling, dan bahkan akan membantunya bersembunyi sedikit. Namun, Jin Feng berbeda. Apakah dia langsung mengambil tindakan setelah kejadian itu, atau melapor ke klan, itu akan berakibat fatal baginya. Dengan dua identitas anggota keluarga dan Wang yang masih hidup dan pembunuh yang membunuh tujue, klan 5 elemen bahkan mungkin langsung mengirim para kultifator tahap pendirian fondasi untuk membunuhnya. Karena dia akan mati, bukankah lebih baik menyeret beberapa orang ke dalam air bersama-sama? Zhang Fan tidak bermaksud masuk ke dalam air, jadi dia hanya bisa membunuh Jin Feng terlebih dahulu dan menyapu semua rintangan. Pada saat ini, Wang Xinling, yang telah menentukan pilihannya, tampak getir di wajahnya. Dia melepaskan Ying Ning, yang telah dipeluknya erat-erat, dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Saat ini, dia sudah pasrah pada takdir. Tanpa Ying Ning di tangannya, sama saja dengan menyerahkan hidupnya pada orang lain. Ini adalah obsesi dan keinginan. Tanpa obsesi dan keinginan, seseorang bisa menjadi kuat. Namun jika seseorang memiliki permintaan, ia tidak akan dipaksa oleh orang lain. Sebenarnya, dengan kondisi pikirannya saat ini, beralih ke kultifasi di jalur iblis adalah pilihan terbaik. Mengubah obsesi balas dendam menjadi iblis dalam diri, dan menggunakan penderitaan sehari-hari sebagai makanan, kultifasinya pasti akan maju pesat. Zhang Fan tidak memberinya pencerahan, tetapi dia juga tidak mengambil Ying Ning dari tangannya. Sebaliknya, dengan gerakan menggelegar, dia mengeluarkan botol giyok beku. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan Qi Yin murni di sekitarnya secara bertahap mulai menghilang. Melihat tindakannya, semua orang terdiam sejenak. Sebelumnya, dia bisa menghancurkan buah esensi Yin yang berharga tanpa peduli, tetapi saat ini, dia begitu khawatir tentang sisa-sisa ini. Itu benar-benar tidak dapat dipahami. Yang lain tidak dapat mengerti, tetapi Zhang Fan sangat mengerti dalam hatinya. Buah esensi Yin tidak dapat disimpan. Demi hal yang tidak penting ini, dia akan diancam dan dikompromikan, dan menderita keluhan demi bertahan hidup. Lebih baik putus. Semua orang tidak dapat memperolehnya, dan melihat apakah pihak lain bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi sesuatu yang tidak ada. Sekarang situasinya berbeda. Karena krisis telah teratasi, maka tidak bisa disiasiakan. Jalan menuju kultifasi abadi masih panjang, dan siapa tahu apakah itu akan berguna di masa depan. Karena sebagiannya telah menghilang, sisa Yin Ki murni tidak terlalu banyak. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, semuanya telah terkumpul. Pada saat ini, Zhang Fan berbalik, melemparkan slip diok, dan berkata kepada Wang Xinling, yang masih memegang Ying Ning. Serahkan peta rute sebelumnya. Jika kamu ingin mati, silakan lakukan sesuatu. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat tidak sopan, tetapi Wang Xinling tidak merasa marah. Sebaliknya, dia dengan senang hati menerima slip diok itu, dan matanya bahkan dipenuhi dengan rasa lega dan terima kasih. Tidak membawa Ying Ning, dan bahkan membiarkannya mengukir peta rute, sepertinya Zhang Fan tidak berniat membunuhnya. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras memanfaatkan kelemahan semua orang, maka dia akan menggali kuburnya sendiri. Adapun melakukan sesuatu, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Jika semua orang tidak mati dan menemukan bahwa ada masalah dengan peta rute, bahkan jika mereka tidak memiliki niat untuk membunuhnya, mereka tidak akan bersikap sopan. Sebenarnya, cara terbaik sekarang adalah membawa Ying Ning, dan membunuh Wang Xin Ling secara langsung. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan Zhang Fan untuk melakukannya. Setelah melihat cacing jantung tujue, ada perasaan mendesak yang tak terlukiskan di hatinya, mendesaknya untuk bergegas, bergegas. Rasa urgensi ini membuatnya memilih untuk memotong simpul gordian guna menyelesaikan masalah buah yin asal. Sekarang, karena hal ini, ia telah menyerap pada gagasan untuk membunuh Wang Xin Ling. Ekspresi ambigu Ying Ning tentu saja tidak sulit dipahami setelah beberapa saat, tetapi sekarang mereka kekurangan waktu, jadi mereka hanya bisa mentolerirnya untuk sementara waktu. Dalam menangani masalah Wang Xin Ling, tidak ada yang keberatan. Membunuh atau melepaskannya tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi ketika mereka melihat bahwa Zhang Fan telah memperoleh peta rute, mereka semua menghela napas lega. Dia menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahi peta, dan memeriksanya dengan tempat-tempat yang dia lihat. Setelah memastikan tidak ada masalah, Zhang Fan menganggup dan berkata, Rekan Taoise Wang, tunjukkan jalan, ayo. Kalimat pertama membuat Wang Xin Ling benar-benar lega, dan kalimat kedua diucapkan kepada Lin Shen dan yang lainnya. Pada saat ini, Zhang Fan tidak ingin menunda bahkan untuk sesaat, dan hanya ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Wang Xin Ling, yang tidak memiliki liku-liku dalam hatinya, benar-benar bekerja sama dengan Ying Ning. Berputar ke sana kemari, mereka hanya memilih untuk bergerak maju melalui jalan setapak dengan energi spiritual yang suram. Selain penundaan sesekali saat menghancurkan dinding batu, mereka tidak menemui satu pun hantu. Begitu saja, mereka berhasil mencapai kedalaman urat mineral, yang juga merupakan tempat dengan yinki terpadat di seluruh tambang. Sepanjang jalan, mereka belajar dari pelajaran sebelumnya. Tidak hanya Zhang Fan, tetapi yang lain juga diam-diam menghafalnya di dalam hati mereka, atau langsung mengeluarkan slip diok untuk mengukirnya, dengan jelas mencatat setiap belokan. Dalam hal ini, kecuali Wang Xin Ling, yang menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya dan sepenuhnya menyerah pada ide tersebut, semua orang melakukannya dengan terbuka dan benar. Ketika semua orang berhenti, mereka sudah berada di ujung terowongan kuno. Yinki yang pekat di tempat ini melahirkan banyak sekali jiwa yin. Mereka berkeliaran di sekitarnya tanpa disadari, seolah-olah mereka berada di kota hantu. Melewati kelompok yin spirit yang padat, di kejauhan, pemandangan aneh menarik perhatian semua orang. Bahkan tidak ada satupun hantu di sana. Kelihatannya begitu tiba-tiba, seolah-olah ada bagian yang telah digigit. Dilihat dari yinki yang padat di langit, yang hampir terkondensasi menjadi awan, tempat itu tidak cocok untuk kelangsungan hidup hantu. Sebaliknya, itu mungkin tempat yang paling cocok di seluruh tambang. Melihat situasi ini, semua orang langsung tahu bahwa tempat itu kemungkinan besar menjadi incaran semua orang, sumber dari seluruh kelainan tambang. Saat ini, selain membunuh orang lain untuk masuk, apalagi yang dapat mereka pikirkan. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Zhang Fan, semua orang langsung menyerbu ke arah kelompok hantu itu bagaikan harimau ganas yang turun gunung. Meskipun mereka telah kehilangan dua kekuatan tempur, setelah pertempuran sebelumnya, semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kelemahan hantu-hantu ini. Dalam sekejap, sejumlah besar mantra melesat lewat. Kelimanya seperti pisau tajam, menembus seluruh kelompok hantu dalam sekejap. Setelah menyerbu ke area aneh yang dipenuhi yinki yang pekat, Rohyin yang mengejar mereka tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Segera setelah itu, seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah, mereka menyerbu maju dengan lebih ganas. Benar saja, ada yang memerintah mereka, mata Zhang Fan berkedip dan tiba-tiba berteriak, Jiang Tao, Jiang Po, kalian berdua tetaplah di sini. Segera setelah itu, dia memimpin Lin Shen dan Wang Xinling, mengabaikan roh-roh yang menyerbu ke arah mereka, dan langsung bergegas menuju tempat di mana yinki paling padat. Tak perlu dikatakan, dia secara alami memiliki ide untuk menangkap pemimpin terlebih dahulu untuk menangkap semua pengikut. Saudara Jiang tidak ragu-ragu saat mendengar ini, dan mereka dengan cepat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Zhang Fan dan yang lainnya. Mereka mengedarkan jaring penyelubung surga hingga batasnya, dan itu seperti gerbang besi yang menutup semua roh di luar. Jika mereka yang pertama menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh dan menjadi yang pertama menghadapi dalang di balik hantu-hantu ini, mungkin mereka akan ragu. Sekarang mereka hanya perlu memblokir hantu-hantu itu untuk sementara dan meraup keuntungan, tentu saja itu tidak akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, mereka berdua dapat dikatakan melakukan yang terbaik, memastikan bahwa Zhang Fan tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Zhang Fan tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan, dan dia tidak perlu tahu. Bagaimanapun, dari awal hingga akhir, dia tidak berniat mengandalkan mereka berdua. Sekarang dia membiarkan mereka menutupi bagian belakang dan mengurangi sebagian tekanan, itu bisa dianggap sebagai memanfaatkan mereka sebaik-baiknya. Setelah berlari maju kurang dari seratus kaki, mereka bertiga berhenti tiba-tiba pada saat yang sama, karena mereka semua dikejutkan oleh pemandangan di hadapan mereka. Awan berkumpul membentuk langit, didukung oleh Qi yang kuat. Menginjak seperti kapas, mampu menopang 10 ribu kati. Dalam sekejap, semua orang melangkah maju dan seolah-olah mereka memasuki negeri dongeng. Di bawah kaki mereka, semuanya ditopang oleh awan, lembut namun kuat. Saat mereka menginjaknya, mereka hanya merasakan elastisitas samar, tetapi tidak ada bahaya kaki mereka akan tenggelam. Di depan mereka, ada delapan pilar perunggu yang menopang langit, dan di antaranya, bahkan ada istana-istana yang tinggi dan menjulang yang semuanya terbentuk dari awan. Kalau bukan karena awan-awan kelabu gelap dan suram yang membentuk semua awan itu, dan aura yang menyelimuti mereka semuanya dingin dan suram bagaikan aura alam baka, maka tempat ini sama sekali tidak ada bedanya dengan istana surgawi yang sesungguhnya. Berbeda dengan Lin Shen dan Wang Xinling, Zhang Fan tidak menghentikan pandangannya ke awan-awan di istana, melainkan menatap delapan pilar perunggu, menampakkan ekspresi aneh di wajahnya. Seakan tak sengaja melewati sebuah pilar perunggu, dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, lalu berhenti, ekspresi aneh di wajahnya menjadi semakin jelas. Sebenarnya, Zhang Fan berbisik pada dirinya sendiri, suaranya sangat lemah sehingga bahkan Lin Shen, yang tidak jauh darinya, tidak dapat mendengarnya. Kemudian, raut wajah penasaran dan penuh keinginan muncul di wajahnya. Bahkan saat ia menghadapi buah yin, ia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Setelah beberapa saat, raut wajah Zhang Fan kembali normal. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat bahwa semuanya masih sama, pemilik tempat ini tampaknya benar-benar tidak menyadari kedatangan mereka. Di kejauhan, suara tangisan hantu masih terus terdengar, bercampur dengan teriakan saudara-saudara Jiang. Para kultifator abadi bukanlah seniman bela diri di dunia fana, mengapa mereka perlu menghembuskan napas dan bersuara. Tindakan mereka jelas untuk mengingatkan Zhang Fan dan yang lainnya agar segera bertindak, mereka tidak bisa bertahan lama. Bahkan tanpa peringatan mereka, Zhang Fan tidak berniat menunda lebih lama lagi. Tanpa peringatan, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dengan gerakannya, riak-riak tak terlihat dengan kakinya sebagai pusatnya, dengan cepat beriak ke segala arah. Dalam sekejap, tanah, langit, istana, pavilion, semua yang terbentuk dari awan hitam itu, seketika terpelintir, bagaikan awan biasa yang berfluktuasi, terpilin, dan dalam sekejap, berhamburan ke segala arah. Seperti gelembung mimpi, sesaat tampak seperti istana surgawi, sesaat berikutnya tampak seperti lautan yang mengamuk, langit penuh awan yinki berhamburan, lingkungan nyata di sekitarnya terungkap di depan mereka. Empat dinding batu yang buruk rupa dan mengerikan, tambang yang dalam, gelap, lembab, tak ada yang lebih dari ini. Hmm. Suara mendengus dingin bergema di dalam tambang, lalu, sesosok tubuh tinggi muncul di hadapan Zhang Fan dan yang lainnya. Sosok itu membelakangi mereka bertiga dan berkata dengan nada dingin dan kejam, aku masih ingin kalian hidup sedikit lebih lama. Kalau kalian tidak menghargainya, maka kalian semua boleh mati. Begitu orang ini muncul, yinki di sekitarnya tampak bertengkar, temu dengan yang superior, berfluktuasi hebat ke segala arah, menyisakan ruang terbuka yang luas. Tanpa campur tangan yinki yang kental, semua orang jelas merasakan momentum yang menindas dan tekanan spiritual dari orang yang datang. Dalam sekejap, wajah ketiga orang itu tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penggarap Hantu Pendirian Yayasan 102. Penggarap Hantu Pendirian Yayasan Begitu mereka melihat pendatang baru itu, ketiganya langsung pucat pasti karena ketakutan. Ada kepahitan yang tak terlukiskan dalam seruan mereka, dan mereka tidak bisa menahan keinginan untuk mundur. Mungkin dia telah mengetahui rencana mereka, sang penggarap hantu tertawa sinis, cek-cek, karena kamu sudah datang, maka tinggallah di sini untukku. Sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya yang kurus seperti cakar ayam. Tiba-tiba, dia menunjuk sebuah jari. Dalam sepersekian detik, seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Awan suram dan kabut mematikan yang memenuhi langit mulai berfluktuasi dengan hebat. Dalam sekejap, mereka berkumpul di ujung jarinya untuk membentuk tombak hitam panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki. Segera setelah itu, tombak itu melesat keluar seperti kilat. Disertai suara siulan bagaikan sutra yang robek, tombak hitam itu tiba-tiba menusuk di depan Zhang Fan dan yang lainnya. Hampir tanpa disadari, sebelum tombak mencapai tubuh mereka, mereka bertiga secara terpisah melakukan gerakan menghindar. Wang Xinling berada paling jauh, tetapi reaksinya paling cepat. Begitu tombak hitam itu lepas dari tangannya, dia berteriak kaget dan berguling menjauh sambil menggendong Ying Ning. Reaksi Lin Shen juga tidak lambat. Dengan ketukan ringan jari kakinya, sentuhan warna hijau tiba-tiba muncul, seperti tunas bambu baru yang menembus tanah. Kekuatan penuh vitalitas muncul dari tanah dan dengan ringan mengirimnya ke belakang. Dibandingkan dengan gerakannya yang elegan, respons Zhang Fan jauh lebih pantang menyerah. Dia menghentakkan kakinya dan awan merah membubung. Saat awan itu berkontraksi dengan hebat, kekuatan ledakan pun terbentuk. Menghadapi serangan seorang senior pendiri yayasan, menghindar adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Mungkinkah dia harus menghadapinya secara langsung? Mereka bertiga berpikir demikian, begitu pula musuh di depan mereka. Oleh karena itu, setelah serangan itu, dia tidak lagi memedulikannya. Sebaliknya, dia membuka lengan bajunya, memperlihatkan dua lengan yang penuh dengan warna abu-abu kehijauan. Saat dia melambaikannya, aliran gas hitam seperti tinta keluar darinya. Tepat pada saat ini, ketika pihak lain masih mempersiapkan serangannya, manuver mengelak Zhang Fan tiba-tiba terhenti dan dia terpaksa berhenti. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, kilatan dingin melintas di mata Zhang Fan. Ketika tombak hitam itu hanya beberapa kaki jauhnya dari tubuhnya, dia tiba-tiba melancarkan serangan balik. Ia merentangkan kedua lengannya seperti burung bango putih yang melebarkan sayapnya dan seekor elang yang terbang tinggi di angkasa. Lengan bajunya digulung ke atas dan kedua lengannya berubah menjadi bayangan. Api hitam dan cahaya kemasan bergantian, dan kedua lengannya tiba-tiba terentang seperti burung buas yang mengepakkan sayapnya. Teriakan burung gagak tiba-tiba bergema. Bulu-bulu yang berapi api tiba-tiba muncul di langit. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, mereka menembus semua rintangan dan melesat ke arah tombak hitam itu. Satu sisi tunggal dan kokoh, sedangkan sisi lainnya tersebar dan tajam. Hasil tabrakan antara bulu api dan tombak itu tidak terduga. Seolah telah dibicarakan sebelumnya, saat tombak hitam itu kehabisan tenaga terakhirnya dan menghilang, bulu-bulu api ganas yang memenuhi langit juga terhenti di saat yang sama. Semua orang tercengang. Para pembudidaya hantu seperti ini, begitu pula Lin Shen dan Wang Xinling. Yang pertama tidak menyangka bahwa Zhang Fan akan berani melawan serangan itu meskipun dia tahu bahwa itu adalah seorang kultifator tahap Foundation Establishment. Yang terakhir terkejut bahwa serangan keduanya berimbang. Di antara kerumunan, hanya Zhang Fan yang tidak merasa terkejut saat melihat hasil ini. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi pengertian. Kemudian, dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Ghost Shadow terkejut saat mendengar ini. Yin Devil Ki masih terus-menerus ditarik keluar dari lengannya. Itu menyatu dengan Yin Ki di sekitarnya dan berubah menjadi wajah hantu yang bengkok dan meraung. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba ingin mengobrol, dia senang mengulur waktu. Jadi, dia berkata dengan suara suram dan serak, kamu bisa memanggilku tetua jiwa. Apa? Kau ingin menyerah, anak kecil? Anda tentu akan menikmati manfaat yang tak terbatas jika Anda menyerah kepada saya. Pikirkanlah. Suaranya tidak terdengar seperti apapun pada awalnya, tetapi ketika dia berbicara, suaranya terdengar kaku dan datar, seolah-olah seluruh pita suaranya telah membeku. Haha, menyerah padamu, sungguh lelucon. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Jika kau benar-benar seorang kultifator hantu di tingkat yayasan, aku, Zhang Fan, mungkin benar-benar takut padamu dan tentu saja akan mundur. Tapi, pada titik ini, dia berhenti dan menatap wajah tetua jiwa yang semakin pucat dengan wajah penuh ejekan. Kemudian, dia melanjutkan, tapi kau, seorang iblis mayat, berani bicara besar dan ingin aku menyerah. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Iblis mayat. Begitu kata-kata ini keluar, yinki di sekitar tetua jiwa tampaknya dirangsang oleh sesuatu dan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, Lin Shen dan Wang Xinling berteriak kaget, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Setan mayat adalah sejenis zombie. Ia adalah setan yang lahir dari seorang kultifator yang memulai ilmu iblis dan mati di tempat yang sangat yin. Setelah periode yinki yang panjang, ia lahir dari kematian seorang kultifator. Secara logika, tetua jiwa ini sebenarnya telah memenuhi semua persyaratan iblis mayat. Alasan mengapa mereka tidak memikirkannya sebelumnya adalah karena meskipun iblis mayat terlahir kembali dari mayat seorang kultifator, ia tidak memiliki semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ia bahkan tidak memiliki kecerdasan. Ia harus berkultifasi hingga ke alam raja mayat, yang setara dengan master formasi inti seorang kultifator manusia. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kecerdasan seperti orang normal. Setan mayat di depan mereka jelas tidak seperti itu. Kultifasinya paling tinggi pada tahap pembentukan fondasi. Selain itu, dari pertarungan antara dia dan Zhang Fan, tampaknya tahap pembentukan fondasi ini masih agak berlebihan. Tentu saja, itu tidak mungkin menjadi ranah raja mayat. Namun, bukan saja tidak ada masalah, ia juga dapat menggunakan delapan pilar tembaga ajaib untuk menciptakan pemandangan seperti negeri dongeng. Jelas, ia tidak hanya memiliki kecerdasan, ia juga seperti seorang kultifator manusia biasa. Itulah sebabnya ketika mereka pertama kali melihatnya, semua orang mengira ia adalah seorang kultifator hantu. Yang disebut kultifator hantu merupakan jenis kultifator yang meninggalkan tubuh jasmani manusianya dan mempraktikkan metode kultifasi hantu. Meskipun mereka tidak berubah menjadi manusia atau hantu, dalam hal kemampuan ilahi, mereka masih tiga kali lebih kuat dari kultifator manusia biasa. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan panik pada pandangan pertama. Sekarang setelah Zhang Fan menunjukkannya, mereka memperhatikan beberapa detail sejak kemunculan tetua jiwa. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat ini, Yin Qi yang berfluktuasi hebat di sekitar tetua jiwa tiba-tiba menjadi stabil, memperlihatkan wajah tersembunyinya. Mereka hanya melihatnya berkata dengan nada muram, memangnya kenapa kalau kamu setan mayat? Jangan bilang kau bisa melakukan apapun padaku. Kata-katanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kemudian, seolah ditusuk di tempat yang sakit, dia tiba-tiba menengadah ke langit dan melolong. Au, petik dua. Suaranya seperti auman harimau yang berbahaya, seperti lolongan serigala yang memilukan. Dengan setiap lolongan, udara yang dipenuhi kimayat tiba-tiba menghilang. Seolah-olah menghilangkan penyamaran, tubuh tetua jiwa tiba-tiba tumbuh lebih tinggi. Suara tulang retak bisa terdengar, dan yang muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya bukan lagi manusia, tetapi monster setinggi 3 meter. Rambut putih pucat itu terus menerus tercabut dari kepalanya, dan dalam sekejap, rambut itu terseret sampai ke telapak kakinya. Gigi taringnya terbuka seolah sedang memilih orang untuk dilahap. Kukunya hitam pekat dan ramping seperti akar pohon tua. Tubuhnya, wajahnya. Selama kulitnya terbuka, tidak tertutup bercak garis-garis hijau ungu. Ada juga bau busuk yang menyebar, membuat orang ingin muntah. Itulah penampakan sebenarnya dari setan mayat. Melihat tetua jiwa menampakkan wujud seperti itu, Zhang Fan awalnya terkejut, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Tetua jiwa senior, ada sesuatu yang tidak dimengerti junior ini, namun aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Huff, kematian sudah dekat, dan kamu masih ingin bicara. Setelah berubah menjadi wujud asli dari iblis mayat, tetua jiwa tampak semakin mudah tersinggung. Saat berbicara, dia melambaikan kuku jarinya, dan bila angin terbang keluar dari tangannya, mengiris lurus ke wajah Zhang Fan. Sambil sedikit menghindar ke samping, Zhang Fan melanjutkan tanpa peduli. Yang ingin ditanyakan junior adalah, dengan kultivasi pendirian yayasan senior, mengapa menggunakan hantu-hantu itu untuk mempersulit kami, junior? Kenapa tidak langsung hancurkan kami sampai mati? Jangan bilang, kamu takut. Pada titik ini, suara Zhang Fan tiba-tiba menjadi lebih keras, menyebar jauh ke arah saudara-saudara Jiang. Lin Shen dan yang lainnya segera mengerti, dia meyakinkan mereka berdua. Sebelumnya, masalah iblis mayat yang mengungkap kultivasinya di tahap pembentukan pondasi tidak dapat disembunyikan dari mereka. Jika mereka tidak memberinya kepercayaan, dan jika kebetulan dia melarikan diri pada saat kritis, Zhang Fan dan yang lainnya akan menghadapi bahaya serangan penjepit. Begitu dia selesai bicara, Zhang Fan yang sudah menutup lubang terakhir, tiba-tiba menggoyangkan kakinya, menginjak awan api dan membubung ke udara, di saat yang sama dia berteriak. Lakukan! Namun yang pertama bertindak bukanlah mereka, melainkan si iblis mayat yang amat marah. Sepuluh kuku panjang di kedua tangannya tiba-tiba muncul, terentang lurus sempurna, seperti sepuluh pedang tajam. Kemudian, dengan semburan angin yang menari-nari, ujung-ujung kuku tiba-tiba memperlihatkan kilau hitam terang, melesat melintasi iblis-iblis berwajah hantu yang terbentuk dari Qi Yin Demon di sisinya. Tidak diketahui kemampuan luar biasa macam apa ini, tetapi setelah ditusuk oleh kuku-kuku ini, para iblis yang tadinya bodoh dan tampak jahat itu tampaknya telah disuntik dengan darah ayam. Satu persatu, mereka meraum dengan gembira dan menyerang Zhang Fan di udara. Jarak pendek beberapa ratus kaki ditempuh dalam sekejap. Para iblis yang mendekat, seolah-olah telah memakan yinki yang tebal di sekitar mereka, tiba-tiba membesar. Hanya mulut mereka yang berdarah saja sudah cukup untuk menelan orang biasa. Menghadapi iblis-iblis besar yang ingin menutupi langit, Zhang Fan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dia hanya melengkungkan bibirnya dengan jijik, lengan kanannya sedikit gemetar, dan seberkas cahaya campuran yin dan yang tiba-tiba terbang keluar. Cincin Alam Semesta Senjata rohani yang tidak pernah mempunyai kesempatan untuk digunakan melawan musuh setelah disempurnakan akhirnya menunjukkan kehebatannya pada setan-setan ini. Dalam proses melesat bagaikan kilat, cincin Alam Semesta tumbuh bersama angin, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi lingkaran besar berukuran 10 kaki. Sekalipun ukurannya sebesar ini, jika dibandingkan dengan para iblis yang datang, ukurannya tetap saja tidak seberapa dan tidak begitu menarik perhatian. Namun anehnya, begitu mereka bersentuhan, iblis-iblis yang memamerkan taring dan cakar mereka itu tampak seperti sedang berjalan ke dalam perangkap. Tubuh mereka tiba-tiba menyusut ke dalam cincin yang dari cincin semesta. Setelah semua iblis terperangkap, cincin yang tampak bersendawa, lalu cincin yin terbalik dan saling tumpang tindih. Kedua cincin bergetar dan berkontraksi bersama, dan tiba-tiba terdengar suara yang jelas. Dalam jangkauan suara itu, kecuali Zhang Fan sendiri, semua orang, baik itu Lin Shen, Wang Xinling, atau Kors Demon yang sangat sombong, semuanya terkejut. Dalam sekejap, mereka hanya merasa seolah-olah seluruh jiwa mereka akan terguncang keluar dari tubuh mereka. Akibatnya saja bisa seperti ini, bisa dibayangkan betapa menderitanya para iblis yang berada di dalam jangkauan cincin semesta. Guncangan dan kontraksi dari cincin yang mungkin tak berarti apa-apa bagi iblis yang tidak memiliki tubuh fisik, tapi cincin yin, yang khusus menyerang jiwa, adalah musuh bebu yutan mereka. Dalam sekejap, semua iblis itu musnah. Dengan getaran lembut, cincin semesta kembali ke ukuran aslinya. Dengan suara, swash cincin itu sekali lagi melingkari lengan kanan Zhang Fan. 103. Aku akan mencabik-cabikmu. Melihat Zhang Fan dengan mudahnya mematahkan mantra yang telah dipersiapkannya sejak lama, Corse Demon Venerable Soul Venerable meraung marah. Tubuhnya bergerak, dan dia menerkam Zhang Fan dengan keempat kakinya. Kemanapun dia lewat, debu beterbangan seperti naga kuning, dan kerikil berhamburan seperti hujan badai. Tubuh panjang Corse Demon itu sama-sama terlihat di balik tanah dan batu. Ia lincah seperti cita yang memburu mangsanya, dan ia melintasi jarak puluhan kaki dalam sekejap. Zhang Fan langsung mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pihak lain ingin menang dengan pertarungan jarak dekat. Bagaimana mungkin tubuh manusia yang terbuat dari daging dan darah bisa dibandingkan dengan tubuh zombie? Selain itu, dia tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan iblis mayat mendekatinya? Dengan ekspresi serius, dia menginjak awan merah di bawah kakinya. Sambil mundur, dia mengangkat tangannya, dan cahaya putih keperakan terbang keluar, berubah menjadi jaring raksasa di udara. Jaring Perbaikan Surga Pada saat yang sama, serangan Lin Sen telah tiba. Bayangan bambu itu merayap di tanah bagaikan seekor ular, dan langsung memanjang hingga ke kaki si iblis mayat. Kemudian, bayangan itu memantul ke atas, dan bayangan bambu itu bagaikan cambuk, yang terus-menerus mencambuk. Saat ini, cambuk bayangan bambu sangat berbeda dari saat ia melawan Rohyin. Dulu, ia mengejar kepadatan dan kecepatan, tetapi sekarang berbeda. Setiap kali bayangan bambu menyerang, akan menghasilkan suara siulan. Ketika cambuk mengenai tubuh iblis mayat, akan menghasilkan suara ledakan yang menembus otot dan tulang. Dilihat dari momentumnya, dapat diketahui bahwa kekuatan semacam itu bahkan dapat memecahkan batu. Jika itu adalah tubuh yang terbuat dari daging dan darah, otot dan tulangnya pasti akan patah. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Pada saat ini, Kors Demon menunjukkan kekuatan pertahanan yang mengerikan, yang membuat keduanya diam-diam terkejut. Ia bergerak maju dalam garis lurus tanpa menghindar, membiarkan bayangan bambu mencambuk tubuhnya. Setiap kali ia berhenti sebentar, ia akan terus maju seolah-olah tidak merasakan apapun. Jika bukan karena ledakan suara, orang-orang akan benar-benar berpikir bahwa bayangan bambu itu hanyalah cangkang kosong. Melihat cambuk bayangan bambu hanya memberi sedikit pengaruh padanya, Lin Sen tidak panik, tetapi langsung mengubah strateginya. Saat bayangan bambu itu mengenai iblis mayat, bayangan itu berubah dari keras menjadi lunak, seperti pohon willow, dan melepaskan kekuatan yang sangat lembut, menangkal momentum iblis mayat. Di bawah jalinan bayangan bambu yang lentur ini, kecepatan demonic Kors melambat secara signifikan. Sky Mending Net juga menutupi langit dan hampir jatuh. Tepat ketika akan terjebak dan berada di bawah belas kasihan orang lain, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba dia menyeringai aneh, lalu dada dan perutnya membuncit seolah ada sesuatu yang membengkak. Tak lama kemudian, darah hitam merah yang tercemar menyembur keluar dari mulutnya yang berdarah. Darah itu berubah menjadi kabut darah yang kabur di udara dan langsung memercik ke setiap sudut jaring penyembuhan surga. Dalam sekejap mata, kecemerlangan jaring penyembuhan surga meredup. Jaring itu bergetar dan meratap, tiba-tiba kehilangan semua dukungan dan jatuh tanpa daya. Darah mayat natal Wajah Zhang Fan langsung tenggelam saat melihat ini. Darah mayat natal adalah sesuatu yang sangat yin dan kotor, dan paling mahir mencemari berbagai alat sihir. Jika ringan, maka perlu disempurnakan lagi. Jika berat, maka akan benar-benar kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi besi tua. Untungnya, bahan dari heaven mending net cukup bagus, dan ada benang yang tercampur di dalamnya, jadi tidak akan mengalami kerusakan besar. Namun, untuk sementara ini tidak bisa digunakan. Sementara Zhang Fan marah, tangannya tidak berhenti bergerak. Kitab benda-benda ajaib bergerak tanpa angin, dan puluhan mantra dilepaskan dalam sekejap. Dalam sepersekian detik, suara angin bersiul, api berkobar, logam tajam, air jernih, guntur bergemuruh. Semua jenis mantra menyatu dan meminjam kekuatan. Angin membantu api, logam melahirkan air, dan mereka menyatu menjadi aliran deras yang merusak. Dilihat dari kekuatan bertahan yang telah diperlihatkan iblis mayat sebelumnya, meskipun serangan semacam ini kuat, namun itu tidak cukup untuk menghancurkannya. Akan tetapi, dia tidak mempunyai harapan yang muluk-muluk dan hanya berusaha menundanya. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan tiba-tiba menepuk perutnya. Meminjam momentum muntah, matahari merah melompat keluar dari mulutnya dan menggantung tinggi di atas dahinya. Pada saat yang sama ketika cermin harta karun matahari agung muncul, semua mantra membombardir tubuh iblis mayat, Lin Sen juga mengubah bayangan bambu menjadi ribuan bilah daun, berputar dan memotong tanpa henti. Setelah serangkaian ledakan, asap dan debu memenuhi udara, dan untuk sesaat sulit untuk melihat apa yang terjadi. Namun momen itu terasa seperti setahun, mereka berdua yang menonton dengan gugup, tiba-tiba merasakan hati mereka tenggelam. Mereka melihat sosok tinggi berjalan keluar dari asap dan debu. Saat berjalan, dia menoleh dan merentangkan lengannya, meregangkan otot dan tulangnya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap, tatapannya tajam dan wajahnya penuh dengan senyum sinis. Dalam sekejap, pakaian kors dimen terkoyak-koyak oleh berbagai serangan Zhang Fan dan Lin Sen, hanya beberapa helai kain yang tersisa. Kulit yang terekspos masih berwarna ungu menjijikan, ditutupi retakan seperti mulut bayi, dan juga hangus hitam. Dengan luka seperti itu, jika itu adalah seorang kultifator manusia, meskipun mereka tidak mati, mereka tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Namun bagi iblis mayat di hadapan mereka, itu seperti permainan anak-anak. Tanpa melihat bagaimana ia melakukannya, aliran yin ki tiba-tiba menyembur keluar, seperti lem, membeku di luka. Tak lama kemudian, luka tertutup dan kulit mati terganti dengan yang baru. Kulit dan daging baru langsung membengkak seperti kapas yang menyerap air, dan dalam sekejap, ia telah pulih ke keadaan semula. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Meskipun pertahanan kors dimen yang legendaris itu kuat, seharusnya tidak dibesar-besarkan seperti ini, bukan? Pasti ada masalah. Dilihat dari kekuatan serangan yang ditunjukkan oleh kors dimen ini, level foundation establishment miliknya pasti palsu. Berdasarkan pengalaman pribadi Zhang Fan, kekuatan spiritual kultifator foundation establishment sangat padat dan murni, jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kultifator key condensation. Oleh karena itu, mantra yang sama yang diucapkan oleh seorang ahli foundation establishment akan beberapa kali lebih kuat. Akan tetapi, iblis mayat dihadapan mereka, meskipun memperlihatkan tekanan rohani seorang kultifator tahap pendirian fondasi, dan pada saat bersamaan, kekuatan rohaninya amat luas seakan-akan tidak ada habisnya, tetapi dalam hal kemurnian, ia jauh lebih rendah. Belum lagi jika dibandingkan dengan seorang kultifator tingkat foundation establishment, bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Zhang Fan yang dimurnikan oleh buah keberuntungan, masih saja kalah. Ini seperti tong besar yang sama, tetapi kultifator pendirian fondasi diisi dengan anggur, sementara iblis mayat diisi dengan air seperti kultifator kondensasi ki, jadi bukan tidak mungkin untuk melawannya. Tidak heran ketika semua orang baru saja masuk dan kekuatan mereka berada di puncak, dia tidak berani bertarung. Sebaliknya, dia bersembunyi di sini dan mengandalkan hantu untuk menyerap kekuatan mereka. Meskipun dia tahu pasti ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Selain itu, anak panah di busur harus ditembakkan, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Tangannya membentuk cincin virtual di depannya, dan saat dia mengoperasikan kekuatan spiritualnya, matahari merah terbit dan terbenam. Tangannya berputar dan mengusap bagian belakang cermin perunggu seperti roda. Mengikuti gerakannya, suara gagak berubah dari samar menjadi jelas, dari rendah menjadi tinggi, dan terus-menerus terdengar. Cermin yang menghadap ke arah kors dimen tiba-tiba berubah menjadi merah, seperti permukaan air mendidih, bergetar hebat dan berfluktuasi. Sejumlah besar cairan berwarna merah menyala saling terkait dan bertabrakan satu sama lain dan secara bertahap terbentuk. Segera setelah itu, fire cross berubah dari dalam dan menyerbu keluar. Dalam sekejap, kerumunan burung gagak api membentuk 36 bintang surgawi dan tiba-tiba mengepung iblis mayat. Dalam hal momentum, fire crow di depannya secara alami jauh lebih rendah dibandingkan dengan ribuan fire crow di masa lalu. Tentu saja, ini bukan karena kultifasi Zhang Fan tidak maju dan malah mundur, tetapi karena kualitas gagak api meningkat. Api yang terkondensasi hingga ekstrim, tubuh yang jernih dan jelas, gerakan yang tampak seperti hidup, teknik perubahan bentuk ini telah mencapai puncak tertentu. Setelah mendekat, mereka tidak menyerang dengan ganas seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Sebaliknya, mereka dengan cekatan menghindari serangan balik Kors Demon dan membentuk kelompok yang terdiri dari 12 orang. Seperti ombak, mereka memperlakukan lawan seperti karang dan melancarkan serangan berlapis-lapis. Di bawah serangan dan keterikatan mereka yang terus-menerus, iblis mayat di tengah tampak mencakar dan menendang dengan panik, tetapi tidak dapat melarikan diri. Ia hanya dapat bertahan secara pasif, dan dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan suara mendesis yang membakar. Teknik manipulasi gagak api ini diciptakan oleh Zhang Fan dengan mengacu pada formasi militer Vana, dan disebut formasi gelombang tersembunyi. Bukannya dia tidak ingin menggunakan formasi kultivasi abadi untuk melepaskan kekuatan terbesar dari Fire Cross, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Saat ini, meningkatkan kultivasinya masih menjadi prioritas utamanya. Dao formasi itu luas dan mendalam, jadi lebih baik menunggu sampai dia mencapai Foundation Establishment dan Core Formation sebelum memikirkannya. Bagaimanapun, formasi gelombang tersembunyi ini hanyalah teknik manipulasi biasa. Teknik itu dapat menjebaknya untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, begitu terjerat, Zhang Fan memberi isyarat kepada Lin Shen, dan keduanya secara bersamaan melepaskan gerakan mematikan mereka. Dalam sepersekian detik, suara gemerisik tiba-tiba muncul. Seperti embusan angin yang tiba-tiba, bambu-bambu bayangan menari-nari, bayangan-bayangan yang jarang saling bersilangan. Bergoyang-goyang hingga ekstrim, bayangan bambu yang memenuhi langit tiba-tiba runtuh. Kemudian, semburan cahaya hijau menyala, dan bayangan yang tersebar menjadi lembut dan lengket, berubah menjadi kelompok bambu hijau. Ujung-ujung bambu memperlihatkan ketajamannya dan menunjuk ke depan. Disertai bunyi berderak, bambu-bambu hijau itu tumbuh tegak sedikit demi sedikit, dalam sekejap bagaikan susunan tombak yang rapat, ujung-ujungnya yang tajam tiba-tiba menjulur menghujam ke arah dada. Pada saat yang sama, kawanan burung gagak api yang selama ini menghindari ujung-ujung tajam dan terjerat tiba-tiba muncul, kelembutan dan kehalusan bagaikan air menghilang, dan udara yang ganas pun terlahir, melonjak ke atas dan bertabrakan dengan tubuh iblis mayat, meledak dengan suara dentuman keras. Ceritanya panjang, tetapi terjadi dalam sekejap mata. Awalnya dipenuhi dengan warna hijau, diikuti oleh cahaya merah yang menyilaukan, seperti dua aliran cahaya yang mengalir deras. Menjadi pusat dari semua serangan, mata merah tua milik Corse Demon, tiba-tiba diwarnai dengan warna hijau dan merah. Seperti suara kulit yang dipukul, suara pegas yang berderak, suara ledakan, suara daging dan darah yang terbakar. Semua jenis suara tiba-tiba muncul, asap dan api menutupi mata. Di bawah tatapan mata mereka berdua, api berangsur-angsur meredah, debu pun perlahan meredah, tempat terjadinya pertempuran sengit itu benar-benar sempat terasa tenang. Pada saat itu, di tengah debu yang belum menghilang, tiba-tiba terdengar suara mengendus, suara mengjilat, bagaikan seekor binatang yang terluka, menundukkan kepalanya untuk mengendus dan mengjilat pelan. Tanpa disadari, Zhang Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, seolah sesuatu yang buruk tengah terjadi di suatu tempat. Jie Jie. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tawa menyeramkan, tubuh iblis mayat bergetar, asap dan debu pun berhamburan, menampakkan wujud aslinya. Kulitnya penuh cekungan abu-abu gelap, kepalanya yang penuh rambut putih hangus menghitam, separuh wajahnya terkoyak, tidak berlebihan bila dikatakan tidak ada sesosok tubuh utuh. Namun, bahkan dengan luka yang seserius itu, hal itu tidak dapat memengaruhi tawanya yang jahat, matanya penuh dengan cahaya pembunuh. Ki hitam melonjak, Yin Ki menyatu, dan cahaya gelap mengalir dari bawah ke atas, dari ujung kakinya ke dahinya. Di bawah tatapan ngeri Zhang Fan dan pria lainnya, seolah-olah dia telah terlahir kembali dari abu. Hanya dalam waktu sekejap, tidak ada luka yang terlihat. Tubuh abadi. Hampir pada saat yang sama, di hati Zhang Fan dan Lin Shen, keempat kata ini secara bersamaan terlintas. Mereka tidak takut akan keganasannya, tidak takut akan keanehannya, bahkan tidak takut akan kekuatannya, tetapi tidak berdaya karena keabadiannya. Menghadapi keberadaan mengerikan yang tidak bisa dibunuh, lawan juga memiliki kekuatan fisik dan mantra yang tak ada habisnya, bagaimana mereka bisa bertarung. Untuk pertama kalinya, hati Zhang Fan mulai bergetar. 104. Tidak, tidak, pasti ada masalah. Apa sebenarnya masalah itu? Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, bergumam dalam hatinya, dengan paksa menekan rasa takut yang melonjak naik turun. Memanfaatkan momen ketika mereka berdua sedang teralihkan, dada Simo yang sudah pulih tiba-tiba terangkat naik turun, seolah-olah ada telur yang diletakkan di dalamnya. Dalam sekejap, kulit keras di dadanya tiba-tiba terbelah, seolah-olah mata kotor yang tak terhitung jumlahnya telah terbuka, aliran darah kotor tiba-tiba menyembur keluar. Darah hitam, Yin Qi mengembun menjadi awan, keduanya bersatu dan api iblis pun lahir. Bola-bola api iblis muncul di hadapan Simo, membuat wajahnya semakin mengerikan dan menyeramkan. Dia mencibir, sambil mengayunkan kuku-kukunya yang seperti pedang, seluruh api iblis, seolah mendengar sebuah perintah, tiba-tiba mengeluarkan serangkaian bayangan yang melesat lurus ke arah. Darah kehidupan ini seperti saripati darah seorang kultifator, terbatas, hanya pada saat-saat terakhir, bagaimana bisa terbuang sia-sia seperti ini. Dengan satu pandangan, Zhang Fan semakin yakin bahwa Simo ini pasti menyembunyikan sesuatu. Kemampuan pemulihannya begitu kuat sehingga membuat orang merasa tidak berdaya, pada saat yang sama metode serangannya juga sangat kurang, tidak hanya dia tidak memiliki satu pun senjata ajaib, dia juga menggunakan darahnya, dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat, tetapi juga sangat lemah. Jika kekuatan serangannya setengah dari standar pertahanannya, Zhang Fan pasti akan berbalik dan pergi, dan tidak akan terlibat dengannya. Tepat saat pikiran-pikiran ini muncul, api iblis yang memenuhi langit telah terbelah menjadi dua, terbang ke arahnya dan Lin Shen. Sambil mendesah ringan, Zhang Fan mengumpulkan pikirannya dan berkonsentrasi untuk mengatasinya. Cermin matahari besar yang tergantung bagaikan matahari merah, dengan sapuan ringan tangannya, tiba-tiba berputar bagaikan perisai dan menghalangi di depannya. Di cermin, kekuatan elemen api berputar dan berkumpul seperti pusaran air, menyerap semua api iblis yang mendekat. Satu hitam dan satu merah, satu riu dan satu pekat, keduanya bagaikan sungai, berbeda namun bercampur jadi satu, bagaikan diagram tai chi alami, yin dan yang bersirkulasi. Namun dalam sekejap mata, seluruh api iblis terserap ke dalam cermin matahari besar, berpartisipasi dalam konfrontasi yin dan yang. Tidak peduli seberapa besar kobaran api iblis itu meningkat, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, energi unsur api yang mewakili sisi yang selalu mampu melawan mereka, tidak lebih sedikit pun, tidak kurang sedikit pun. Hal ini tidak secara sengaja dikendalikan oleh Zhang Fan, melainkan perilaku spontan dari mutiara naga api sembilan yang tersembunyi di cermin matahari besar. Menekan energi elemen api merah secara alamiah mustahil, mutiara naga sembilan api telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin itu biasa saja. Jika ia melepaskan kekuatan penuhnya, ia akan mampu menelan semua api iblis dalam sekejap. Ini juga merupakan rencana awal Zhang Fan untuk menggunakan cermin matahari agung untuk menghadapi api iblis. Tanpa diduga, setelah api iblis memasuki cermin, mutiara naga sembilan api secara otomatis mengendalikan keluaran energi elemen api, menjaga keseimbangan sempurna antara keduanya. Dia telah lama memurnikan mutiara naga sembilan api hingga terhubung dengan darahnya. Saat dia kehilangan kendali, Zhang Fan merasa ngeri. Kemudian, dia merasakan sedikit kegembiraan dari mutiara itu. Karena itu, dia dengan paksa menahan diri untuk tidak bertindak gegabuh. Tidak peduli seberapa kuat api iblis itu, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan mutiara itu. Meskipun mereka terkunci dalam jalan buntu, hanya butuh beberapa saat bagi semua api iblis untuk diserap sepenuhnya. Kemudian, cermin matahari besar bergetar sedikit, tampak seperti bersendawa. Zhang Fan menerimanya di tangannya, memeriksanya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baru kemudian dia menghela napas lega. Sama seperti dia yang dengan mudah menghadapi api iblis, gerakan Lin Shen tidak lebih lambat. Tidak heran dia menarik perhatian banyak tetua meskipun dia tidak bisa melewati tahap foundation building saat itu. Bagaimanapun, seorang murid dengan temperamen yang luar biasa dan dharma yang kuat jelas tidak mudah ditemukan. Saat api iblis mendekatinya, Lin Shen hanya melirik Zhang Fan. Melihat bahwa tidak ada masalah dengan dia dalam menghadapinya, dia pun merasa lega. Dalam sekejap, bayangan bambu menari-nari dan angin serta awan berubah warna. Tubuh bambu hijau zamrut dari sado bambu tiba-tiba terangkat. Warna hijau tak berujung menyebar dari akar hingga ke cabang-cabangnya. Bahkan daun bambu hijau diwarnai dengan lapisan kulit dan kilau lilin. Dalam sekejap, hutan bambu yang tadinya jarang dan anggun itu menghilang. Sebaliknya, hutan itu berubah menjadi dinding yang tebal dan rapat, menghalangi api iblis. Dengan suara, Ci, bambu hijau itu melengkung seperti busur. Meminjam momentum jatuhnya, bambu itu menerima semua api iblis dan menjebak mereka. Anehnya, meskipun api iblis itu membakar begitu panasnya sehingga udara di sekitarnya tampak terbakar, api itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Dharma bambu bayangan. Semua api itu tampak terbakar menjadi ketiadaan, tidak dapat menyentuh tubuhnya sedikitpun. Karena api iblis tidak dapat membakar, maka ada banyak cara untuk mengatasinya. Jejak hijau beredar, dan semua api iblis tampak mencair. Dalam sekejap, api itu menyebar ke seluruh tubuh bambu, sepanjang ruas bambu, ke akar-akar tanah, dan menghilang dalam sekejap mata. Aduh! Mayat iblis itu sekali lagi meraung. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang ganas. Setelah beberapa serangan berturut-turut, semuanya dengan mudah dilumpuhkan oleh lawan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ia menghentakkan kakinya dua kali dengan ganas, cakarnya yang seperti kait menggaruk tanah. Seketika, tanah dan batu hancur, menghantam bebatuan di kedua sisi. Dengan kekuatan yang begitu besar, seluruh tubuh mayat iblis itu melesat keluar. Tepat saat Zhang Fan bersiap menghadapi serangan itu, dia tiba-tiba terkejut, dan wajahnya berubah warna. Sasaran mayat iblis itu bukanlah dia dan Lin Shen. Sebaliknya, mayat itu menerjang lurus ke arah hantu-hantu yang meratap di kejauhan dan teriakan saudara-saudara Jiang. Oh tidak! Zhang Fan langsung bereaksi. Mayat iblis itu melihat bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Ia ingin menghabisi saudara-saudara Jiang terlebih dahulu, lalu membiarkan para hantu masuk. Bahkan jika lautan hantu tidak dapat menenggelamkan mereka berdua, dengan mereka yang terjerat di samping, mereka berdua tidak akan dapat berkonsentrasi untuk menghadapi serangannya. Mungkin mereka akan jatuh di bawah serangan mendadaknya. Karena dia mengerti, tentu dia tidak akan membiarkannya berhasil semudah itu. Zhang Fan memanggil Lin Shen. Seketika api membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan mengikutinya dari dekat. Jika itu adalah penerbangan jarak jauh, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat daripada mayat iblis itu. Bahkan jika itu adalah area manuver dan putaran yang kecil, itu tidak akan kalah darinya. Namun jika seperti sekarang, berlari dalam garis lurus, Zhang Fan bukanlah lawan dari mayat iblis itu. Tiga tarikan waktu berlalu dalam sekejap. Bukan saja dia tidak memperpendek jarak, tetapi mayat iblis itu telah meninggalkan jarak tidak kurang dari tiga kaki di belakang. Melihat sosok saudara Jiang muncul di garis pandangnya, Zhang Fan terbakar oleh kecemasan. Pada saat yang sama, dia buru-buru berteriak memperingatkan, hati-hati di belakangmu. Kecepatan mayat iblis itu bagaikan angin. Sebelum tanah dan batu yang hancur di bawah kakinya sempat menyentuh tanah, mayat itu sudah melesat beberapa kaki jauhnya. Suara itu baru saja terdengar oleh saudara-saudara Jiang. Ketika mereka berdua menoleh karena terkejut, mereka melihat langit dipenuhi dengan bayangan paku-paku hitam tajam, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang. Instrumen kedua bersaudara itu, Inescapable Net, melawan roh-roh di samping. Sudah terlambat untuk mengeluarkan instrumen lainnya. Tepat saat mereka akan jatuh di bawah cakar mayat iblis itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Jiang Po, yang lebih muda dari kedua bersaudara itu, adalah pria yang tidak banyak bicara. Dia selalu berdiri diam di belakang kakak laki-lakinya, Jiang Tao, seperti bayangan. Namun, pada saat kritis, dia tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi di depan kakak laki-lakinya. Wajah Jiang Tao awalnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian, bayangan cakar tajam itu menghilang dan digantikan oleh punggung rapuh saudaranya. Tepat saat ekspresi terkejut itu muncul, dia melihat darah mengalir dari langit. Setelah itu, sepuluh kuku tajam seperti pedang keluar dari punggung Jiang Po. Kuku-kuku itu mencapai dadanya dan memotong selapis daging, berhenti di tulang rusuknya. Rasa sakit di tubuhnya ditambah dengan rasa sakit di hatinya, Jiang Tao menjerit sekeras-kerasnya. Dia mundur selangkah dan berguling menjauh. Dari sudut matanya, dia melihat dada saudaranya terluka parah. Ada banyak lubang berdarah seukuran mangkuk, tetapi dia masih hidup. Sepasang telapak tangan memegang rat paku yang menembus dadanya, tidak membiarkannya bergerak lebih jauh. Tidak. Saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun meninggal begitu saja di hadapannya. Sebelum meninggal, dia masih ingin menyelamatkan nyawa saudaranya. Mata Jiang Tao langsung berkaca-kaca dan rasa sakit di hatinya menusuk jauh ke dalam tulangnya. Pengorbanan Jiang Po hanya ditukar dengan waktu jeda sesaat. Kuku-kuku tajam itu berputar dan bergetar. Tubuhnya langsung tercabik-cabik seperti karung yang rusak. Setelah itu, terdengar suara retakan. Sebuah paku yang panjangnya lebih dari satu kaki tiba-tiba patah dan terlepas dari tangannya. Sasarannya adalah Jiang Tao yang sedang duduk lumpuh di tanah. Meskipun saudaranya telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, luka di dadanya tidak ringan. Rasa sakit di dagingnya masih terasa, tetapi racun mayat yang membusuk telah memasuki tubuhnya. Tanpa melihat lebih dekat, terlihat bahwa di dalam darah yang mengalir keluar dari dadanya, terdapat gumpalan darah hitam yang membeku. Bau busuk tercium. Dalam keadaan seperti itu, dengan pikirannya yang hilang, bagaimana dia bisa menghindar. Tepat saat dia akan meninggal, noda emas tiba-tiba muncul dan tercermin di matanya yang penuh keputus asaan. Lengan dan pinggangnya langsung terlilit benang emas. Kemudian, seolah-olah dia sedang menunggangi awan, dia terseret lebih dari sepuluh kaki jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Getaran hebat itu menyebabkan darah menyembur keluar Jiangtau tidak peduli dengan ini. Dia segera membuka matanya dan melihat bahwa benang emas yang seperti ular lincah telah ditarik keluar dari tubuhnya dan menyelinap ke sepasang lengan baju yang berkibar. Orang yang menyelamatkannya adalah Zhang Fan. Melihat bahwa sudah terlambat, dan melihat bahwa Jiangpo telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Jiangtau, Zhang Fan segera menggunakan benang emas misterius untuk menyelamatkannya. Sekarang penghalang roh telah hancur, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan luka-luka Jiangtau. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Setan mayat yang telah membunuh dan melukai salah satu saudara Jiang dalam sekejap, tiba-tiba tertawa sinis. Saat melambaikan tangannya, roh-roh yang telah diblokir di luar tiba-tiba melonjak masuk, memenuhi ruang di sekitarnya beberapa puluh kaki dalam sekejap. Pada saat ini, ketika situasinya sangat kritis, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Dia memandang roh-roh di sekitarnya seolah-olah mereka bukan apa-apa dan menatap kaki setan mayat. Sebelumnya, untuk memaksa keluar Lifeblood Demon untuk melepaskan Demon Flame, dada Kors Demon bisa dikatakan penuh dengan bekas luka. Namun, luka-luka seperti itu tidak ada apa-apanya di matanya. Benar saja, dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, bekas luka itu perlahan-lahan tertutup dan berangsur-angsur menghilang. Dalam sepuluh tarikan napas waktu ini, Zhang Fan telah mengikuti dari dekat di belakang Kors Demon. Sekarang setelah dia memikirkannya, perubahan dalam proses itu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Akhirnya, berhenti di noda cahaya hitam yang muncul dari tanah. Seperti orang yang hampir tenggelam dan memegang sedotan, pikiran Zhang Fan berubah dengan cepat. Tiba-tiba dia menjentikan lengan bajunya dan benang emas yang menutupi langit pun tercabut. Benang itu dengan cepat menarik anggota badan dan pinggang iblis mayat lalu melilitnya dengan erat. Setan mayat itu sedikit meronta tetapi tidak mampu memutuskan benang emas itu. Namun, dia tidak peduli. Jejak seringai muncul di wajahnya yang kaku. Dia sebenarnya berniat membiarkan Liu Ming melakukan apa yang dia mau. Seperti menerbangkan layang-layang, Zhang Fan mengerahkan tenaga di bawah kakinya. Awan api itu mengerut dan melesat keluar, langsung melesat keluar dari kelompok roh itu. Dalam proses ini, roh-roh di sekitarnya tentu saja tidak akan membiarkannya lewat dengan mudah. Mereka mencengkeram, menendang, dan menggigitnya. Namun, semuanya terhalang oleh perisai cahaya hitam yang muncul dari tubuhnya dan tidak dapat mendekat. Ketika Zhang Fan menyeret iblis mayat itu ke tanah, dia sudah tiba di tempat mereka bertiga bertarung. Kelompok roh itu semuanya tertinggal. Melihat tindakannya, iblis mayat tidak melawan dan hanya mencipir. Jelas bahwa ia mengira Liu Ming telah menghabiskan kemampuannya yang terbatas dan hanya berjuang di ambang kematian. Faktanya, selama iblis mayat tidak mati dan roh-roh tidak kehilangan kendali, mereka akan tetap mengelilinginya cepat atau lambat. Pada saat itu, iblis mayat akan dikelilingi oleh roh-roh dan dia hanya akan mati lebih cepat. Begitu mendarat di tanah, Zhang Fan menarik benang emas itu dan menatap bekas yang disebabkan oleh benang emas itu dengan tatapan mata yang membara. Bahkan jika itu adalah tubuh binatang iblis, setelah diikat begitu erat oleh benang emas misterius, bahkan jika tidak hancur berkeping-keping, setidaknya akan rusak parah. Namun pada tubuh iblis mayat, hanya ada beberapa retakan yang tidak terlihat. Dalam beberapa langkah, ia sudah pulih. Melihat ini, wajah Zhang Fan tidak menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, cahaya di matanya menjadi semakin terang, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Pada saat ini, pasukan di dalam gua terbagi menjadi tiga bagian. Jumlah roh adalah yang terbanyak, tetapi posisi mereka adalah yang paling terbelakang. Berikutnya adalah Lin Shen, yang berada di posisi antara Zhang Fan dan Kors Demon. Adapun Wang Xinling dan Jiang Tao, yang satu lemah dan yang lainnya terluka, jadi mereka tidak perlu disertakan. Situasi saat ini adalah bahwa Kors Demon tidak perlu membunuh. Selama dia tidak mati sebelum roh-roh melonjak, itu akan menjadi kiamat bagi Zhang Fan dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu lebih unggul. Bagaimanapun, mereka telah mencobanya sebelumnya dan Kors Demon ini tidak akan pernah mati. Jadi, bukankah mereka pasti sudah mati? Namun Zhang Fan tidak berpikir demikian. Hampir bersamaan dengan saat dia mendarat, dia berteriak. Junior Lin Lin Shen tentu saja mengerti maksudnya. Tubuh bambu itu seperti dinding, bayangan tipis itu seperti cambuk, menggantikan posisi saudara-saudara Jiang. Di bawah pembelaannya, semua roh sebenarnya tidak dapat melangkah maju. Wajahnya tiba-tiba pucat, lalu hijau segera muncul. Kelihatannya sama seperti terakhir kali dia mempertaruhkan nyawanya, hanya saja kali ini tidak ada lagi cairan roh yang bisa diminum. Setelah Zhang Fan berteriak, dia melihat Lin Shen mengerti maksudnya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak ada suara yang terdengar. Sampai Lin Shen menganggupkan kepalanya sedikit, barulah dia menenangkan hatinya dan dengan sepenuh hati menghadapi Kors Demon. Sekarang, waktunya untuk satu lawan satu. Di bawah tatapan tajam Zhang Fan, iblis mayat itu menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia berteriak, Aku abadi, apa yang dapat kau lakukan padaku? Ketika dia berbicara, mungkin dia tidak merasakannya tetapi Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan kontradiksi dalam kata-katanya. Separuhnya malu dan geram, separuhnya lagi sombong dan puas diri. Dikombinasikan dengan perilakunya sebelumnya, jelas bahwa identitas iblis mayat membuatnya tidak dapat menerimanya, tetapi dia kecanduan pada kekuatannya dan tidak dapat melepaskan diri. Jika dulu, Zhang Fan pasti akan mengejeknya. Bahkan jika dia tidak bisa membuatnya gila, dia bisa membuatnya kehilangan ketenangannya dan menjadi lebih mudah dihadapi. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk itu. Waktu yang bisa dilawan Lin Shen terbatas. Dia juga berbeda dari Corse Demon, dia tidak bisa bersikap tidak bermoral seperti Corse Demon. Sekarang, hanya ada satu kesempatan tersisa. Saya harap penilaian saya tidak salah. Diam-diam berbicara dalam hatinya, Zhang Fan segera memfokuskan pikirannya. Tubuhnya bergerak, menginjak awan api dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Corse Demon. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, terbang ke sana kemari di sekitar iblis mayat, menggunakan segala macam metode tanpa ragu-ragu. Raungan panjang mengguncang dewa, bulu api melukai tubuh, kehendak benda misterius menari, cincin alam semesta dan yin dan yang saling terkait. Bahkan jika pertahanan iblis mayat kuat dan pemulihannya mengejutkan, iblis mayat juga merasa bahwa dia tidak dapat menahannya sejenak. Namun, hanya itu saja, iblis mayat tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa bertahan lama. Serangan yang begitu dahsyat, Zhang Fan tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia hanya perlu sedikit menghindari ujung yang tajam. Hanya untuk melihat cakar tajam Kors Demon menyentuh tanah, meniru apa yang dia lakukan sebelumnya, dengan ringan menerkam keluar. Pertama, dia menghindari serangan universe ring, lalu dia menghindari tekanan telapak tangan tembus pandang yang besar. Seluruh tubuhnya hampir meluncur di tanah, kuku kakinya yang melengkung tajam bahkan bisa menyentuh tanah, kadang-kadang berubah menjadi bayangan untuk membantu. Melihat iblis mayat menghindari banyak serangannya, Zhang Fan tidak marah, dia malah menampakkan ekspresi gembira dan berteriak, sekarang. Sebelum kata-katanya terucap, perhatiannya telah berali dari mayat iblis, sepenuhnya fokus pada cermin harta karun matahari agung di depannya. Hampir terlihat oleh mata telanjang bahwa wajahnya menjadi semakin pucat. Tak lama kemudian, setegup darah esensi menyembur keluar, memerci ke mutiara naga api sembilan di tombol cermin. Pada saat yang sama, sejumlah besar ramuan pengisi spirit ki langsung mengalir ke mulutnya, perlahan berubah menjadi spirit ki untuk menyehatkan meridiannya yang semakin kering. Langkah selanjutnya menyangkut kehidupan semua orang, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya. Tepat saat kata-kata, sekarang keluar dari mulutnya, Lin Shen yang telah terjerat dengan jiwayin dengan seluruh kekuatannya tiba-tiba berbalik, membentuk mantra dengan tangannya dan menunjuk ke arah setan mayat. Dalam sekejap, rebung yang rapat keluar dari tanah, langsung menekan telapak kaki iblis mayat. Kemudian, rebung-rebung itu naik sedikit demi sedikit, mengangkatnya dari tanah. Begitu dia meninggalkan tanah, wajah iblis mayat tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum dia bisa melakukan apapun, bayangan dan cabang bambu melilitnya, mengikatnya dengan erat, membuatnya terpaku di udara begitu saja. Begitu seni spiritual selesai, wajah Lin Shen langsung berubah menjadi hijau, tanpa jejak darah. Berhadapan dengan dua pihak di saat yang sama, bagaimana dia bisa bertahan lama, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa bertahan sesaat. Namun, sesaat saja sudah cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zhang Fan hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan wujud Dharma. Dalam sekejap, gagak emas terbang melintasi langit, api hitam memenuhi langit, dan bahkan ada cahaya kemasan samar di dalamnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, tangan kanan Zhang Fan membentuk cakar dan perlahan terentang. Pada saat yang sama, gagak emas di belakangnya melebarkan sayapnya dan melengkungkan tubuhnya, cakar gagak juga terentang, memanjang ke arah lengannya. Tepat saat menyentuh tombol cermin-cermin harta karun matahari agung, tangan manusia dan cakar gagak saling tumpang tindih, dan semburan cahaya meletus. Setelah aksinya, permukaan cermin itu awalnya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, lalu tiba-tiba berubah menjadi putih, seolah-olah semua cahaya dan panas telah diserap oleh sesuatu. Kemudian, cakar seperti burung menjulur keluar dari permukaan cermin, api yang berkobar menyebar kemana-mana, dan bahkan ada jejak api kemasan yang berenang di sekitarnya. Itu adalah, Golden Crow. Divine Crow. 105. Keinginannya yang tak tergoyahkan, kesombongannya, keinginannya untuk mencapai awan, ia berdiri sendiri dan berjuang melawan surga. Begitu cakar itu diluncurkan, Zhang Fan tiba-tiba tenggelam dalam perasaan aneh. Itu adalah semacam kesombongan yang sangat mendominasi, pantang menyerah hingga ekstrim. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tampaknya telah berubah menjadi Raja Iblis Kuno, memandang rendah semua makhluk hidup dan kekuatan langit dan bumi sebagai sesuatu yang tidak berarti. Dia memandang rendah dunia, dan selama hatinya menunjuk, dia akan menjadi tak terkalahkan. Begitu pikiran ini melekat pada cakar Dewa Gagak Emas, kekuatan cakar Dewa Gagak Emas yang sudah meluap tiba-tiba bangkit kembali. Garis-garis api emas yang berenang di sekitarnya juga tiba-tiba bersinar terang dan menyebar, langsung menutupi seluruh cakar Dewa. Pesona, pesona bentuk Dharma, aura Raja Iblis Kuno, untuk pertama kalinya, Zhang Fan benar-benar menggenggamnya dengan kuat, dan kemudian dia menampilkan serangan terkuat dalam hidupnya. Hening, dunia sunyi, tak ada suara siulan, tak ada suara kebakaran, seakan semua pikiran dan benak telah terserap, dan hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian itu. Waktu tidak ada artinya, Zhang Fan bahkan tidak bisa memperkirakan berapa lama telah berlalu. Cakar Dewa Gagak Emas, yang terbungkus dalam noda api emas, akhirnya menghantam perut mayat iblis itu dengan keras. Ledakan. Semua kekuatan yang ditekan meledak dalam sekejap, gemuruhnya lebih dahsyat daripada guntur, dan jeritannya lebih putus asa daripada kematian. Bayangan bambu tipis yang menjerat dan menopang mayat iblis itu tidak dapat menahan kekuatan besar ini, dan tiba-tiba hancur. Pada tubuh mayat iblis yang jatuh dari langit, terdapat sebuah lubang besar seukuran ember, dari depan hingga belakang. Tepinya masih terbakar hebat, dan tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tetapi juga menjadi lebih besar. Wajahnya penuh kesakitan, dan mulutnya penuh dengan darah hitam berbau mayat sambil berteriak. Pada saat yang sama, matanya terbuka lebar, dan pada saat dia akan jatuh ke tanah, dia tiba-tiba tampak sangat gembira. Selama aku mendarat, selama. Melihat keinginannya akan segera terwujud, matanya tiba-tiba dipenuhi warna emas. Langit penuh dengan sutra emas, bagaikan kain brokat, terbentang rapat, bagaikan jaring ikan yang paling rapat, atau bagaikan selimut brokat yang paling halus, melilit tubuhnya, dan berguncang. Ah, tidak. Telinganya dipenuhi teriakan ketakutan Simo. Vitalitasnya sangat kuat. Bahkan dengan luka serius seperti itu, masih belum ada tanda-tanda kematian. Namun, semua yang terjadi di depannya membuatnya mengerti bahwa ketergantungan terbesar dan kelemahan terbesarnya telah terlihat oleh lawannya. Kematian sudah tidak jauh darinya. Dalam sekejap, dia begitu ketakutan hingga tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan pada hari dia berubah menjadi course demon, dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun menjadi iblis mayat membuatnya sangat takut pada kegelapan yang dingin. Dia telah menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan lingkungan seperti negeri dongeng agar bisa bertahan hidup demi melawan rasa takut ini. Selama ia meninggal, dingin yang tak terbatas itu akan menemaninya untuk waktu yang lama. Tak akan ada suara, tak ada perasaan, hanya gelombang kesepian. Ah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku mohon. Wajah Simo berubah tak dapat dikenali lagi, menangis dan memohon. Seberapa dingin dan kerasnya hati Sang Fan. Belum lagi monster yang bukan manusia atau hantu, bahkan jika seorang wanita cantik memohon seperti ini, dia tidak akan melepaskan kesempatan langka untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Seolah tak mendengar permohonannya, kain sutra emas itu menggulung dan melilitnya dari kaki hingga kepala. Kemudian, kain itu mengencang dan meremukkannya. Di dalam sutra emas, ada ledakan perlawanan yang kuat, seolah-olah tidak terbungkus dalam daging dan darah, tetapi baja. Meski begitu, ekspresi Sang Fan tidak berubah. Dia hanya menggigit bibir bawahnya, memeras sisa kekuatan spiritual terakhir dari tubuhnya, dan memaksanya masuk ke dalam jubah emas gelap. Pada saat yang sama, saat sutra emas itu mengencang, tetesan darah mayat berwarna gelap mulai meluncur di sepanjang sutra emas itu, perlahan menetes ke tanah. Jika dia berada di tanah, kekuatan penindasan dan pencekikan semacam ini tidak akan berarti apa-apa bagi Simo. Namun, di udara, dia kehilangan kekuatan pemulihan yang kuat dari tanah, dan akhirnya, dia tidak dapat bertahan lagi. Dengan ekspresi putus asa, Simo membuka mulutnya yang berdarah, dan bola suram seukuran kepalan tangan anak-anak dimuntahkan, berniat untuk melakukan perlawanan terakhir. Inti mayat, cahaya dingin melintas di mata Sang Fan. Dia ingin bergerak, tetapi seluruh tubuhnya lemah, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikitpun kekuatan spiritual. Inti mayat ini, yang merupakan harapan terakhir Simo, terbang keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa mendesak energi mayat di dalamnya untuk menyerang atau menghancurkan dirinya sendiri, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas. Dalam sekejap, inti mayat itu menghilang, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Sang Fan. Itu adalah seekor gagak api hitam seukuran kepala manusia. Di mulutnya, jika bukan inti mayat, apalagi yang bisa ia lakukan. Peri Moling Setelah sekian lama tertekan dalam kantong binatang roh, akhirnya ia memainkan perannya di momen yang paling kritis. Ah! Tidak! Petik 2 Jejak vitalitas terakhir tiba-tiba terputus, dan dia hanya punya waktu untuk menjerit. Beberapa saat yang lalu, Simo masih penuh amarah, tetapi sekarang dia berubah menjadi tumpukan daging cincang dan darah kotor, berceceran di seluruh langit. Sudah berakhir. Mengambil inti mayat ke tangannya, hanya getaran peri Moling saja, hampir membuat Sang Fan kehilangan pijakannya dan jatuh ke tanah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sang Fan menenangkan tubuhnya. Ia memunggungi Wang Xinling dan Jiang Tao, tidak membiarkan mereka melihat wajahnya yang pucat pasi. Dia diam-diam mengambil pil obat dan menelannya, lalu berdiri di tempat dan diam-diam mengatur napasnya. Pada saat Simo meninggal, semua roh yang beberapa saat lalu memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka tiba-tiba menjadi tenang. Mereka bingung harus berbuat apa, dan ragu untuk bergerak maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba bubar, dan begitu saja, masing-masing menjaga radius kurang dari sepuluh kaki, mondar-mandir. Hampir pada saat yang sama, lutut Linsen melunak, dan dia tiba-tiba berlutut di tanah. Jika dia terlambat beberapa saat, dia akan mati secara tragis di mulut roh. Ha ha. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajahnya menunjukkan senyum yang sama sekali berbeda dari senyumnya yang lembut seperti giok. Ada kesombongan dan keliaran, dan dia tampak sedikit seperti Zhang Fan. Setelah situasi keseluruhannya beres, Wang Xinling merangkak dari sudut, gemetar ketakutan. Sejak pertama kali bersembunyi di tempat ini, dia tidak pernah pergi. Dia selalu meringkuk, dan paling banter, dia sesekali menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling sebelum dengan cepat menyusut kembali. Meskipun dia bertekad untuk membalas dendam, dan meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli Foundation Establishment, dia masih teguh dalam tekadnya. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultifator kecil dan tingkat rendah. Pertarungan terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya hanyalah beberapa kultifator key condensation tingkat ke-10 yang saling bertukar petunjuk. Kapan dia pernah melihat adegan berdarah dan tragis seperti itu? Untuk sesaat, kulitnya tampak aneh dan pucat pasi. Dia menatap Zhang Fan dan yang lainnya dengan ekspresi yang bahkan lebih tertutup. Tidak ada sedikitpun jejak sikap elegan yang dia miliki saat dia menyandera Yingning untuk mengancam semua orang. Sambil memeluk Yingning, dia berdiri, lalu berlari ke samping untuk membantu Jiang Tao yang terluka parah berdiri. Dia ragu-ragu sejenak dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, ada getaran di lengannya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri. Saat ini, semua orang baru saja mengalami pertempuran sengit. Tidak peduli seberapa kecil gerakannya, itu akan menarik perhatian semua orang. Tepat ketika tatapan semua orang tertuju pada lengannya, sesosok tubuh kecil tiba-tiba melompat keluar dan menjatuhkan dirinya ke tanah dengan suara, wawa. Yingning. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa jika orang yang melompat keluar bukan Yingning, lalu siapa lagi. Dia selalu seperti boneka, dan hanya sesekali menunjukkan sedikit kehidupan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba melakukan ini? Tempat dia melompat bukanlah tempat lain, melainkan tempat jatuhnya daging dan darah mayat iblis yang hancur. Tubuh mayat iblis itu sangat besar, meskipun dihancurkan berkeping-keping, ia masih akan membentuk lumpur setebal telapak tangan di tanah. Bau amis memenuhi udara, dan bau busuk menusuk hidung. Tempat seperti ini pasti dihindari orang lain, tetapi Yingning bersikap seolah-olah dia baru saja melihat pesta dan langsung menyerbunya. Lalu, suatu pemandangan yang tidak diduga-duga muncul di hadapan mereka. Setelah berguling-guling di dalam daging dan darah, dia mengucapkan gumaman, Yingning, yang terus-menerus. Tiba-tiba, tubuh kecilnya menjadi kabur. Dalam keadaan tak sadar, tampaknya tidak ada bedanya dengan Yingqi di sekitarnya. Kemudian, seolah tak terlihat dan tak berwujud, tubuh Yingning tampaknya perlahan-lahan meleleh ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh tubuhnya telah memasuki tanah. Zhang Fan mengangkat alisnya, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Cincin langit dan bumi mengeluarkan suara berdengung, seolah-olah akan terbang keluar dari tangannya kapan saja. Pada saat ini, wajah Yingning yang kekanak-kanakan dan polos, kelucuannya saat ia mengisap jempol, Yingning, dan ekspresi damai dan puas seolah-olah ia berada dalam pelukan seorang ibu, terlintas dalam benaknya. Setelah sedikit ragu, hatinya melunak dan ia tidak bergerak. Yingning. Pada saat ini, Wang Xinling bereaksi karena terkejut dan bergegas maju, tetapi sudah terlambat. Seluruh tubuh Yingning menghilang. Mengabaikan noda darah, Wang Xinling merangkak di tanah. Setelah memanggil-manggil sekian lama namun tidak berhasil, dia berdiri dengan linglung. Alisnya penuh dengan kekecewaan dan kekecewaan. Desahan keluar dari mulut Zhang Fan dan Lin Shen secara bersamaan. Ada rasa kasihan dalam suaranya. Bedanya, Zhang Fan merasa kasihan pada tubuh Yingning. Sebenarnya, tubuh yang memiliki Yin dan Yang, serta kesadaran naluriah, adalah harta yang bahkan lebih berharga daripada buah Yin Yuan. Jika dia bisa membimbingnya dengan baik, dia bisa menemukan metode untuk menyeimbangkan Yin dan Yang dan perlahan-lahan membimbingnya untuk berlatih. Di bawah latihannya yang tidak terganggu, dia pasti akan membuat kemajuan pesat. Setelah itu, dia bisa dilatih dengan api hati selama seratus tahun. Selama periode ini, dia akan mengalami segala macam siksaan untuk membuat pikirannya menjadi ganas dan penuh kebencian. Akhirnya, dia bisa disempurnakan menjadi sesuatu yang jahat yang mirip dengan penjelmaan tubuh luar dari bayi hantu. Pada hari keberhasilan, kekuatan supranaturalnya akan meningkat pesat. Keberadaan seperti Ying Ying dapat dengan mudah ditemui tetapi tidak dicari. Dia juga dapat menuntun jiwa Yin ke dalam tubuhnya. Kedua jiwa akan dimusnahkan bersama-sama dan Yin dan Yang Qi akan hidup berdampingan. Kesadaran yang hidup tidak akan padam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara satu miliar orang yang dapat melakukannya. Dikatakan bahwa di jalan iblis utama di provinsi lain, ada seseorang yang berhasil menggunakan metode ini dan menjadi taipan jalan iblis yang terkenal. Cara ini terlalu kejam dan tidak sesuai dengan sifat Zhang Fan. Ditambah dengan hubungan yang baik dengan Ying Ying selama ini, hatinya pun melunak sejenak dan ia pun melepaskannya. Penyesalan Lin Shen ditujukan pada Wang Xinling. Dia mempertaruhkan segalanya demi buah yinyuan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia memiliki harta karun di tangannya. Sekarang dia harus melihatnya pergi. Surga benar-benar tidak memberkatinya. Untungnya, Wang Xinling tidak tahu tentang ini. Dia hanya sedih karena kehilangan Ying Ying. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana cara memukul dadanya. Lin Shen adalah pria yang rendah hati. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyeberburuk keadaan. Zhang Fan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dia hanya mengangkat bahu dan membiarkannya begitu saja. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke hamparan awan yang tidak jauh dari situ. 106. Hamparan awan di depan mereka awalnya berada di tempat tersembunyi, ditutupi oleh negeri ajaib yang dibentuk oleh delapan pilar tembaga. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka tidak menemukannya. Kemudian, saat Zhang Fan menghancurkan ilusi tersebut, delapan pilar tembaga diambil oleh jiwa iblis mayat mulia, itulah sebabnya ilusi itu terungkap. Meskipun disebut hamparan awan, sebenarnya itu hanyalah lempengan batu yang halus dan sempit. Di atasnya, ada genangan noda hitam yang panjangnya sekitar 10 kaki dan sedikit lebih lebar dari seseorang. Itu tampak seperti keberadaan air mayat. Jelas saja, disinilah biasanya iblis mayat beristirahat. Sekarang di atas hamparan awan, hanya ada dua benda. Yang pertama adalah delapan pilar tembaga. Setan mayat jelas-jelas menyayanginya dan takut pilar itu akan terpengaruh oleh pertempuran, jadi dia menaruhnya di sini. Benda lainnya adalah tas kiankun yang dipenuhi pola hitam cantik. Tas kiankun ini memiliki gaya yang istimewa. Ukurannya seperti hanya sebesar kepalan tangan, dan pola-pola di atasnya penuh dengan setan dan roh jahat. Sulamannya sangat indah, dan tampak seperti nyata, membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Sekilas, jelas bahwa tas kiankun semacam ini milik dao iblis. Ini tidak mengherankan. Salah satu syarat yang diperlukan agar iblis mayat terbentuk adalah mempraktikkan dao iblis saat masih hidup. Yang mengejutkan Zhang Fan adalah bahwa iblis mayat tidak dapat menggunakan senjata spiritual. Mengapa dia hanya bertarung dengan tangan kosong dari awal hingga akhir? Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki bantuan senjata spiritual, siapa yang tahu siapa yang akan menang? Dengan keraguan di hatinya, Zhang Fan tidak ragu untuk menjelajahi tas kiankun dengan indera ketuhanannya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan memiringkan tas kiankun dengan ekspresi aneh. Tumpukan besar barang tumpah keluar dan menumpuk di hamparan awan. Ada setumpuk besar batu roh, dan meskipun sebagian besar dari mereka adalah batu roh kelas rendah, ada juga selusin batu roh kelas menengah yang tercampur di dalamnya. Kekayaan semacam ini tidak kurang dari seluruh aset beberapa keluarga bangsawan kecil. Mata Wang Xinling dan Jiang Tao tiba-tiba terfokus pada tumpukan batu roh. Mata mereka bersinar seperti permata. Zhang Fan dan Lin Shen tidak terlalu peduli dengan batu-batu spiritual ini. Meskipun jumlahnya banyak bagi mereka, bukan berarti mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata mereka tertarik oleh dua hal lainnya. Hal yang menarik perhatian Lin Shen adalah delapan pilar tembaga. Dia memegangnya dan membelainya dengan penuh kasih sayang. Satu-satunya hal yang dipedulikan Zhang Fan adalah buku berwarna hijau tua. Buku ini tampak hanya berupa satu halaman tipis, seperti sutra biasa, tetapi dengan sedikit usapan, buku itu akan terbelah menjadi halaman-halaman yang tak terhitung jumlahnya. Isi yang tercatat di dalamnya langsung menarik perhatian Zhang Fan. Ada alasan mengapa ia segera mengambil buku kuno ini. Ia pernah melihat deskripsi serupa dalam catatan benda-benda aneh. Pada zaman dahulu, gulungan Giyok tidak sepopuler sekarang. Alasannya sangat sederhana, gulungan Giyok memiliki metode penyimpanan yang lebih baik. Itu adalah buku kuno di tangan Zhang Fan. Buku itu juga dikenal sebagai buku rahasia. Buku itu disempurnakan oleh para kultifator kuno menggunakan metode rahasia dengan menggunakan kulit binatang iblis langkah. Buku itu sering digunakan untuk mencatat beberapa metode kultifasi penting dan buku rahasia. Ada dua alasan mengapa buku rahasia ini begitu berharga. Yang pertama adalah sangat tangguh dan tidak takut dengan berlalunya waktu. Berbeda dengan gulungan batu Giyok, jika tidak dilindungi dengan baik, selama digunakan dalam waktu lama, secara bertahap akan kehilangan spiritualitasnya. Hal-hal yang terekam di dalamnya akan hilang di sana-sini. Zhang Fan telah melihat banyak hal seperti itu ketika dia masih kecil. Yang kedua, selama hal-hal yang tercatat pada buku rahasia itu, selama kesadaran spiritual seseorang menjelajahinya, maka hal itu akan secara otomatis terpatri dalam pikiran pembacanya. Hal itu akan menjadi jelas dan tak terlupakan, tidak seperti gulungan batu Giyok yang membutuhkan ingatan seseorang. Dia telah mendengarnya berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang nyata. Zhang Fan tidak akan ragu. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia tidak lagi ragu untuk menyelidikinya dengan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap mata, buku rahasia itu seakan digerakkan oleh tangan besar yang tak terlihat. Buku itu berputar cepat, tetapi dalam sekejap mata, buku itu beralih ke lembar terakhir. Zhang Fan memejamkan matanya sedikit dan menenangkan diri sejenak. Ia sedikit meredakan rasa lesu di benaknya. Pada saat itu, seakan-akan ada banyak hal yang dipaksa masuk ke dalamnya. Seperti jalan kecil yang dilalui oleh gerobak sapi yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Jalan itu membengkak dan berat, seolah-olah akan meledak. Untungnya, perasaan itu hanya sesaat menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang seakan memiliki kehidupannya sendiri, bergema dan berkelana di dalam pikirannya. Meskipun tidak cukup waktu untuk memahami maknanya, hanya berdasarkan kesan kasar ini, ekspresi Zhang Fan berubah drastis dalam sekejap. Setelah sedikit tenang, dia menggenggam buku petunjuk rahasia di tangannya dan melihat benda-benda lain yang keluar dari Taskian Kun. Selain batu roh dan buku rahasia, Taskian Kun berisi banyak peralatan sihir. Namun, bahkan Wang Xinling tidak melirik peralatan sihir ini, apalagi orang kaya seperti Zhang Fan yang memiliki banyak harta. Apa saja benda itu, 99% dari peralatan sihir tingkat rendah adalah peralatan sihir tingkat rendah. Peralatan sihir terkuat dari yang lain hanyalah peralatan sihir tingkat menengah dan tinggi. Tidak ada satupun peralatan sihir tingkat atas. Selain itu, banyak dari peralatan sihir tersebut yang rusak. Hanya beberapa yang masih utuh. Tidak heran Kors Demon lebih suka bertarung dengan tangan kosong. Jika dia menggunakan alat-alat ajaib ini untuk bertarung, kekuatannya akan lebih buruk daripada bertarung dengan tangan kosong. Terlebih lagi, itu akan membuat orang tertawa. Seorang iblis mayat yang bermartabat dengan kultivasi tahap pembentukan fondasi menggunakan benda-benda ini. Bukankah itu cukup memalukan? Dengan mata profesional Zhang Fan sebagai ahli pemurnian, bukan berarti tidak ada hal baik di dalamnya. Di antara semuanya, ada beberapa alat sihir rusak yang cukup luar biasa. Baik itu bahan atau metode pemurnian, semuanya memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, semuanya tampak memiliki aura yang halus, berbeda dari barang-barang berantakan lainnya. Jelas, peralatan sihir yang rusak ini digunakan oleh Kors Demon saat dia masih hidup. Peralatan itu seharusnya sudah rusak saat dia meninggal di gua ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, di antara orang-orang yang datang, hanya Zhang Fan dan sekelompok ahli yang memiliki beberapa hal baik pada diri mereka. Sayangnya, Kors Demon mati di tangan mereka, jadi mereka tidak bisa mendapatkan alat sihir mereka untuk sedikit mempersenjatai diri. Melihat tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan, Zhang Fan menimbang buku rahasia di tangannya. Dia menoleh ke Linsen, yang telah membelai delapan pilar tembaga dengan penuh kasih sayang, dan bertanya, ini adalah metode kultivasi yang dikultivasikan oleh Kors Demon saat dia masih hidup. Apakah kamu tertarik? Metode budidaya? Tidak, Linsen tampaknya telah terbangun dari mimpi. Awalnya dia tertegun, lalu dia menjawab dengan mengerutkan bibirnya. Jawaban ini sudah sesuai dengan harapan Zhang Fan. Kata sifat seperti misofobia, kemurnian, sopan, rendah hati, dan sebagainya semuanya dapat ditambahkan ke Linsen. Namun, apapun yang terjadi, tidak mungkin ada hubungannya dengan kata iblis. Terutama setelah melihat penampilan iblis mayat yang mengerikan saat merapal sihir, itu bahkan lebih mengerikan. Adapun Jiang Tao dan Wang Xinling, Zhang Fan bahkan tidak bertanya. Dia mengabaikan mata mereka yang penuh harap dan langsung memasukkan buku rahasia itu ke dalam tas kiankunnya, meninggalkan dua mata penuh penyesalan. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyekah hamparan awan. Tumpukan batu roh itu tiba-tiba terbagi menjadi empat bagian. Dengan lambayan lengan bajunya, batu-batu itu terbang di depan Linsen dan yang lainnya. Dalam hal pembagian batu roh, Zhang Fan sama sekali tidak pelit. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pembagian yang adil. Bahkan beberapa batu roh kelas menengah itu dibagi rata. Dia tidak menelan semuanya. Hal ini mengejutkan Jiang Tao dan Wang Xinling. Selain merasa senang, mereka juga melupakan dendam mereka sebelumnya. Linsen tidak terlalu peduli dengan batu-batu roh ini, tetapi dia tidak menolaknya. Dia hanya menerimanya dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, sambil memegang alat sihir pilar tembaga di tangannya, dia mendongak dan bertanya, Kakak Zhang, kamu ahli dalam pemurnian. Apakah kamu tahu alat sihir macam apa ini? Luar biasa sekali. Ketika dia mengucapkan kata, luar biasa, dia sengaja memberi penekanan, yang menunjukkan bahwa apa yang dia katakan memang benar. Sebenarnya, Jiang Tao dan Wang Xinling sangat bingung tentang mengapa dia sangat menghargai alat-alat sihir pilar tembaga ini. Sebelumnya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhang Fan hanya perlu menggoyangkan kakinya sedikit untuk menghancurkan formasi ilusi yang dibentuk oleh alat-alat sihir ini. Itu hanya lingkungan simulasi. Apa bagusnya itu? Zhang Fan sedikit mengerti tentang pikirannya. Dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Jika delapan alat sihir pilar tembaga ini ditempatkan di tempat yang penuh energi spiritual, itu akan benar-benar menjadi pemandangan seperti peri. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan santai di antara mereka. Hanya memikirkan pemandangan ini saja sudah cukup untuk membuat Lin Shen mabuk. Dia tersenyum tipis dan tidak mengomentari pendapatnya. Dia hanya menekup jarinya dan dengan ringan menjentikan pilar tembaga itu. Ini adalah alat sihir khusus yang diproduksi oleh Sekte Langit Misterius di Provinsi Yusu. Setelah mendengar perkataan Zhang Fan, semangat Lin Shen tiba-tiba terangkat. Namun, dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak benar-benar ingin Zhang Fan tahu. Barang ini disebut surga yang terberkati. Barang ini dibagi menjadi tiga tingkatan, tinggi, menengah, dan rendah. Tingkatan tinggi disebut alam surgawi dan tidak pernah dijual kepada orang luar. Tingkatan menengah disebut surga yang terberkati. Barang ini membentuk ruangnya sendiri dan merupakan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Tingkatan rendah disebut surga yang terberkati. Ini dia. Barang ini dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya dan menciptakan ilusi. Ini adalah tempat yang baik untuk menjamu tamu. Zhang Fan berbicara dengan santai dan menjelaskan alat-alat ajaib, surga yang terberkati, dengan jelas dan logis. Dia telah mendengar informasi ini dari kepala Ming dari pavilion harta karun berlimpah ketika mereka sedang mengobrol. Dikatakan bahwa pemandangan hutan musim semi mereka juga berasal dari sekte surga misterius. Selain fakta bahwa itu tidak dapat dipindahkan, itu lebih unggul dari tanah terberkati tingkat terendah dalam aspek-aspek lain. Justru karena inilah Zhang Fan mampu melihatnya dan menemukan salah satu rahasianya. Adapun apa rahasianya, sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkannya. Surga yang diberkahi, itu memang nama yang bagus. Lin Shen sangat memuji ketika mendengar ini. Dia kemudian berkata dengan sedikit malu, kakak Zhang, apakah menurutmu benda ini bisa? Zhang Fan tertawa dan mendorong pilar tembaga di tangannya. Barang ini tidak berguna bagiku, jadi aku tidak akan memperebutkannya denganmu. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Lin Shen sangat gembira dan berkata, Terima kasih, kakak senior. Jiang dan Wang tidak merasakan apapun tentang hal ini. Kebencian mereka tidak sedalam karena tidak dapat membaca buku petunjuk rahasia. Di mata mereka, bagaimana mungkin alat sihir yang tidak dapat menyerang atau bertahan disebut alat sihir. Setelah barang-barang dibagikan, Zhang Fan melihat sekeliling. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Bahkan Lin Shen, yang paling dekat dengannya, tidak menyadarinya. Dia menghela nafas dan berkata, Masalah ini sudah selesai. Ayo pergi. Yang lain tidak keberatan. Memang sudah berakhir. Dengan kematian Kors Demonsol Venerable, roh-roh yang tidak lengkap itu tidak lagi menjadi ancaman. Mereka tidak hanya tidak menyerang, tetapi mereka bahkan kehilangan naluri untuk menghindari serangan. Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu mengirim satu atau dua murid tingkat rendah untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak membunuh atau menangkap mereka, mereka dapat menjualnya kepada para kultifator demonik dao untuk mendapatkan sejumlah besar kekayaan. Karena tidak ada seorangpun yang keberatan, Zhang Fan secara alami mengambil inisiatif untuk berjalan keluar dari gua. Meskipun Ying Ning tidak ada di sampingnya, mereka sudah memiliki peta bagian depan gua. Semua orang ingat rute di baliknya, jadi itu mudah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka tiba di luar tambang. Karena terkena sinar matahari lagi, Zhang Fan hendak mengatakan sesuatu ketika Lin Shen tiba-tiba menyelah, kakak senior Zhang, aku akan mengirim rekan Daois Jiang kembali ke klannya untuk memulihkan diri, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Zhang Fan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan raut wajahnya tampak aneh. Sebelum dia sempat menjawab, Lin Shen terus berkata kepada Wang Xinling, rekan Wang, kamu juga ikut denganku. Kita bisa saling menjaga di jalan. Kamu bisa tinggal atau pergi sesuka hatimu saat tiba di keluarga Jiang. Bagaimana mungkin Wang Xinling tidak setuju? Dia mengangguk cepat dan berkata ya. Pada saat yang sama, dia menatap Zhang Fan dengan takut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Lin Shen sekarang? Dia takut dia akan membunuh Wang Xinling untuk melampiaskan amarahnya. Zhang Fan tersenyum tipis dan mengangguk. Melihatnya setuju, Lin Shen tidak menunda lagi. Setelah menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal, dia melepaskan senjata ajaibnya dan terbang ke langit bersama orang yang terluka parah dan lemah. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat cahaya hijau menghilang di langit, dia tersenyum mengejek diri sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, aku masih memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Junior Broter Lin dan bertindak sendiri. Aku tidak menyangka bocah konyol ini begitu baik hati. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Meskipun dia memanggilnya bocah konyol, tidak ada nada menghina dalam nada bicaranya. Sebaliknya, ada sedikit kehangatan. Dia terbiasa bergaul dengan para kultifator yang saling menipu. Dibandingkan dengan karakternya yang sombong tetapi tidak kasar, baik hati dan tidak sok tahu, dia cukup menghargainya. Bergaul dengan orang seperti itu, hatinya tampaknya sedikit melunak tanpa disadari. Ketika mereka bertiga sudah tidak berada di langit, Zhang Fan tiba-tiba berbalik, tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berbalik dan memasuki tambang lagi. Ini adalah niat awalnya untuk menyingkirkan semua orang dan bertindak sendiri. Itulah sebabnya hatinya terasa lembut. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya, meskipun tidak mungkin mereka akan menyadarinya, menurut karakter aslinya, dia pasti akan membunuh mereka untuk mencegah kesalahan dan bencana yang tak berujung. Namun, Lin Shen hadir. Entah mengapa, Zhang Fan tidak ingin menunjukkan dirinya terlalu kejam di depannya. Mungkin karena jarang baginya untuk bertemu seseorang yang kurang lebih berteman, dan dia tidak ingin menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Familiar dengan jalannya, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan berkedip cepat. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali di gua yang baru saja ditinggalkannya. Tanpa perlindungan dari, gua terberkati, tempat ini tampak suram dan membuat orang merasa tercekik. Bahkan Penatua Roh, yang telah menjadi iblis mayat, tidak tahan. Dia harus menggunakan pilar tembaga agar terlihat seperti negeri dongeng agar bisa tinggal lama. Karena kemunculan, gua terberkati, itulah Zhang Fan menduga bahwa ada rahasia yang lebih besar tersembunyi di tempat ini. Jika dipikir-pikir lagi, peralatan sihir itu sudah kehilangan seluruh energi spiritualnya, bahkan hancur berkeping-keping, lalu dibandingkan dengan gua terberkati yang masih beroperasi dengan bebas, dengan kultivasi dan pengalaman metode peralatan milik Zhang Fan, tentu saja dia bisa melihat sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Seribu tahun yang lalu, Sekte Langit mendalam pertama kali menyempurnakan alat sihir, gua terberkati, dan baru mulai menjualnya ke dunia kultivasi 300 tahun kemudian. Dengan kata lain, setan mayat dan seperangkat alat sihir pilar tembaga ini baru ada di sini paling lama 700 tahun. Lebih jauh lagi, di bawah korosi yinki yang padat, peralatan sihir biasa akan kehilangan semua spiritualitasnya dalam waktu kurang dari 100 tahun dan menjadi keberadaan seperti besi tua. Itu tidak jauh berbeda dengan terkontaminasi oleh darah mayat hidup. Gua terberkati bukanlah alat sihir milik Dao Iblis, jadi bagaimana mungkin itu merupakan pengecualian. Kemungkinan terbesarnya adalah bahwa Penatuaro itu hanya meninggal di sini selama 100 tahun saja. Baik 100 tahun atau 700 tahun, tidak ada perbedaan, karena itu bukanlah waktu yang cukup bagi seorang kultivator kondensasi ki kecil untuk berubah menjadi Iblis Mayat. Akan tetapi, jika dia bukan seorang kultivator kondensasi ki kecil, bagaimana mungkin dia bisa mati semudah itu? Sambil memandang sekelilingnya, Zhang Fan menatap hamparan awan dengan mata berbinar, matanya dipenuhi dengan kemegahan yang luar biasa. 107. Setan Mayat, sebagai monster yang terkenal, meskipun lebih lemah daripada pembudidaya manusia pada tingkat yang sama, ia masih terbatas, dan perbedaan utamanya disebabkan oleh kurangnya kecerdasannya. Ini seperti konfrontasi antara seorang kultivator manusia dan monster dengan level yang sama. Meskipun yang pertama memiliki level kultivasi yang sama, yang pertama memiliki kecerdasan dan dapat menggunakan alat sihir, sedangkan yang terakhir hanya dapat mengandalkan tubuh alami dan kekuatan supernatural mereka untuk melawan, jadi mereka secara alami akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal yang sama berlaku untuk Iblis Mayat. Namun, Iblis Mayat yang mati di tangan Zhang Fan tidak seperti ini. Kalau saja itu adalah Iblis Mayat biasa, meskipun pada akhirnya ia tetap bisa menang, namun hal itu pasti terjadi melalui kebijaksanaan dan menipu naluri lawan, sehingga ia bisa sepenuhnya memperlakukannya sebagai monster. Akan tetapi, Iblis Mayat yang disebut Tetua Jiwa ini, meskipun memiliki segala kebijaksanaan, ia kekurangan satu hal jika dibandingkan dengan Iblis Mayat biasa, yakni justru karena itulah ia mati. Ia memiliki sejumlah kekuatan yang sia-sia, tetapi ia tidak memahami esensinya sepenuhnya. Sebagai monster pada tahap pembangunan fondasi, Iblis Mayat juga memiliki karakteristik dasar tahap pembangunan fondasi, yaitu kondensasi. Proses seorang kultifator yang maju ke tahap pembangunan fondasi adalah proses perubahan kekuatan spiritual dari kuantitatif ke kualitatif. Ketika kekuatan spiritual disempurnakan hingga ekstrim, ia membentuk perbedaan kualitatif, dan saat itulah pembangunan fondasi selesai. Tekanan rohani yang unik pada tahap pembangunan fondasi terbentuk dari ini, disebabkan oleh penindasan alamiah dari yang superior terhadap yang inferior. Hal ini secara tidak langsung juga membuktikan spekulasi Zhang Fan tentang rahasia tempat ini. Setan mayat itu sebenarnya setara dengan anjing penjaga biasa, bisa digunakan sebagai perisai di saat kritis. Misalnya, Jiang Tau dan yang lainnya mengira masalahnya sudah terpecahkan, dan mereka tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Banyak makhluk spiritual memiliki naluri semacam ini. Misalnya, di mana ada makhluk spiritual, seringkali ada monster yang menjaganya. Seringkali, bukan monster itu yang menginginkannya, tetapi naluri perlindungan diri makhluk spiritual tersebut, yang menyebabkannya melepaskan beberapa manfaat sebagai ganti perlindungan dan kamuflase. Tahun itu ketika Zhang Fan bertemu dengan tanaman penghisap darah dan jangkrik layu di lembah tanpa pulang, hubungan semacam inilah yang terjadi. Hanya naluri melindungi diri saja dapat melahirkan setan mayat, lalu makhluk spiritual apakah yang merupakan tubuh aslinya. Zhang Fan melihat ke tempat di mana hamparan awan itu berada dan merenung sejenak. Tepat saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan gatal di samping telinganya. Dia menoleh dan mendapati bahwa perimoling jelas-jelas menjadi tidak sabar dan sebenarnya mematuk telinganya untuk bersenang-senang. Sambil membelai bulu di lehernya, Zhang Fan berpikir sejenak. Mengabaikan penolakannya, dia memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Ini sepenuhnya tindakan pengamanan. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah memiliki perjalanan yang mulus dalam memperoleh benda-benda spiritual. Siapa yang tahu trik apa yang akan ia lakukan kali ini? Dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi perimoling masih muda. Sama seperti ketika dia bertarung dengan iblis mayat sebelumnya, dia tidak berani melepaskannya di awal. Jika dia tidak sengaja menyentuhnya, bukankah dia akan mati karena sakit hati? Setelah menenangkan perimoling, Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Dengan jentikan lengan bajunya, hamparan awan batu itu terbang jauh seolah-olah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Saat batu tulis itu terbang, yinki yang sangat padat dan murni membumbung tinggi ke langit. Untuk sesaat, yinki begitu padat hingga hampir mencair. Itu seperti pilar asap besar yang menghubungkan langit dan bumi, berdiri tegak di tempat itu. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar, tetapi dia tidak langsung melangkah maju. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mundur dua langkah dan pada saat yang sama, mengeluarkan cermin matahari besar dan membiarkannya menggantung di atas kepalanya untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun. Begitu saja, setelah dijaga dengan hati-hati selama beberapa saat, pilar yinki yang besar itu tetap kokoh seperti sebelumnya. Pilar itu tidak terdilusi oleh yinki yang relatif tipis di sekitarnya, memperlihatkan karakteristik tolakan khusus yang dipadatkan secara ekstrim. Selain itu, tidak ada kelainan sama sekali meskipun dia telah mengambil tindakan pencegahan tersebut. Mendekat dengan hati-hati, mengandalkan cahaya merah dari cermin matahari besar untuk melindungi tubuhnya, Zhang Fan langsung melangkah ke tengah pilar yinki yang besar dan melihat ke bawah. Ketika menunduk, rambutnya langsung berdiri tegak. Pada saat yang sama, cermin matahari agung, cincin langit dan bumi, dan buku benda-benda aneh, ketiga harta karun ini semuanya berdering pada saat yang sama dan hampir terlepas dari tangannya. Beruntung pada saat genting itu, Zhang Fan masih menenangkan pikirannya dan tidak bertindak gegabuh. Tidak peduli seberapa berharganya benda spiritual di bawah sana, benda itu seharusnya tidak dapat membuatnya bereaksi seperti ini. Masalahnya, yang ada di bawah bukanlah benda spiritual surga dan bumi yang dibayangkannya, melainkan orang. Menggambarkannya sebagai orang mungkin tidak tepat, tetapi menggambarkannya sebagai monster humanoid mungkin lebih tepat. Jika dua jam yang lalu itu adalah Zhang Fan, dia mungkin tidak akan mengenalinya dan mungkin akan segera mengambil tindakan pencegahan. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin menghancurkan benda spiritual ini. Mayat surgawi Di dunia kultivasi, ada dua jenis monster yang dikenal sebagai mayat surgawi. Yang satu adalah sejenis mayat halus yang bisa terbang di langit. Yang satu lagi, berada tepat di depannya. Kata, surgawi, di sini berarti bahwa ia dilahirkan dan dipelihara oleh surga. Di dunia ini terdapat gua-gua yin yang terhubung dengan sembilan dunia bawah. Di sanalah yin surga dan bumi berkumpul. Setelah waktu yang lama, benda-benda spiritual akan lahir secara alami. Heavenly Course adalah salah satunya, dan juga jenis yang paling menakutkan. Zhang Fan awalnya tidak tahu tentang ini, bahkan kitab benda aneh tidak memiliki catatan tentangnya. Namun, buku rahasia yang diperolehnya dari Tetuaro adalah teknik kultivasi iblis tingkat atas, dan kebetulan ada catatan tentang benda ini. Hanya dapat dikatakan bahwa di dunia yang tak terlihat, ada kehendak surga. Zhang Fan tanpa sadar mengeluarkan buku rahasia dari Taskian Kunnya dan memegangnya di tangannya, ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak tahu dari mana Simo mendapatkan buku ini, namun itu adalah sisa dari teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh seorang kultivator kuno hebat, yang disebut teknik tanpa batas penatuaroh. Agaknya karena ia mempraktekkan teknik kultivasi setan inilah maka Simo menjuluki dirinya sebagai Tetuaro. Namun, jika dibandingkan dengan Tetuaro yang mempraktikkan teknik kultivasi ini, kultivasinya seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Meskipun tidak ada penjelasan rincin dalam teknik tersebut, hanya dari fakta bahwa teknik itu bahkan mencakup teknik kultivasi rahasia untuk tahap transformasi dewa, jelas bahwa kultivasi orang ini mengguncang dunia. Pada saat ini, mungkin saja dia adalah orang pertama di dunia. Sayangnya, ini hanya sisa-sisa, dan yang hilang adalah bagian terpenting. Agaknya, saat Simo masih hidup, dia juga merabah-rabah dan menggabungkan teknik kultivasi lain untuk berlatih, itulah sebabnya dia tidak dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang hebat. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh di sini dan menjadi iblis mayat, dan dia pasti tidak akan mudah dihadapi. Dalam teknik tanpa batas penatuaroh, objek spiritual ini, mayat surgawi, direkam, dan ada juga teknik rahasia terperinci yang bisa dipraktikkannya. Zhang Fan tentu saja tidak akan berubah ke teknik kultivasi iblis karena sebuah fragment yang tidak penting, tetapi mempelajari teknik rahasia yang dapat digunakan di dalamnya tidaklah berbahaya. Masalahnya, teknik rahasia ini tidak mudah dipraktikkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gua di depannya, pada mayat surgawi yang tampaknya sedang tidur. Momomomong, iblis mayat sebelumnya juga tidak beruntung. Dia datang ke sini mungkin untuk mengumpulkan yinki, dan mungkin datang ke sini untuk berlatih, tetapi tiba-tiba dia dikepung oleh hantu, dan ketika dia tiba di sini dia meninggal karena kelelahan. Adapun bagaimana dia memasuki tempat ini sebelum tambang ini ditemukan kembali, hal itu sudah tidak diketahui lagi setelah kematiannya. Setelah kematiannya, dibawa pengaruh naluriah mayat surgawi, ia menyerap yinki dan dalam waktu singkat berubah menjadi setan mayat dan dibangkitkan. Selain itu, tidak diketahui apakah mayat surgawi melakukannya secara tidak sengaja atau jika terjadi suatu kecelakaan, tetapi ia tiba-tiba tidak kehilangan kesadaran, dan malah mempertahankan ingatannya dari saat ia masih hidup. Namun, saat ini dia sudah menjadi iblis mayat, dan tidak bisa lagi mempraktikkan teknik rahasia teknik tanpa batas tetuaroh. Selain itu, karena dia dibangkitkan di bawah pengaruh mayat surgawi, dia secara tidak kentara dikendalikan oleh mereka. Pada saat ini, Zhang Fan, yang juga memiliki teknik kultivasi iblis, berada dalam situasi yang jauh lebih menguntungkan daripadanya. Di bawah tatapannya, mayat surgawi masih terus memancarkan yinki yang pekat. Mereka tampak anehnya tinggi dan kokoh, dengan tinggi tujuh kaki, tidak ada satu inci pun pakaian, dan penampilan yang aneh dan kuno, seolah-olah mereka dipahat oleh pisau. Jika bukan karena fakta bahwa bagian bawah tubuh mereka datar tanpa benjolan, mereka tidak akan berbeda dari orang biasa. Menurut teknik kultivasi iblis, selama mayat surgawi dipelihara di Guayin selama seratus ribu tahun, mereka akan mengembangkan indera spiritual dan terbangun. Begitu mereka terbangun, mereka akan memiliki kultivasi tahap jiwa baru lahir, menjadi kultivator hebat yang dapat bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Namun, hal baik semacam ini hampir tidak pernah terjadi. Seringkali sebelum mereka terbangun, mereka akan ditemukan dan kemudian disempurnakan menggunakan teknik kultivasi iblis, akhirnya menjadi avatar jiwa baru lahir yang baik. Selain itu, mereka tidak takut menghabiskan kekuatan spiritual, dan selama ada yinki, mereka tidak akan pernah kehabisan. Tidak peduli luka apa yang mereka derita, selama mereka menyerap cukup yinki, mereka akan dapat pulih. Namun, untuk mengendalikan mayat surgawi semacam ini, mereka harus memiliki setidaknya kultivasi jiwa baru lahir yang sama. Jika tidak, di bawah serangan balik mayat surgawi, akan sulit untuk mengatakan siapa avatar siapa. Saat ini, di depan Zhang Fan, ada dua pilihan. Salah satunya adalah dengan hati-hati menyingkirkan mayat surgawi. Selama mereka berada jauh dari guayin, mereka tidak akan mampu menyerap cukup yinki dan tidak akan pernah terbangun. Dia bisa menyimpannya sampai dia mencapai kultivasi jiwa baru lahir, dan kemudian dia bisa memurnikannya. Pada saat itu, meski dia masih di tahap awal Naschen Sol, kekuatan sihirnya akan meningkat pesat, dan dia tidak perlu takut pada siapapun. Yang kedua adalah menggunakan jurus rahasia lain, yaitu teknik tanpa batas milik tetua jiwa, untuk menghancurkan mayat surgawi secara langsung, lalu menggunakan sembilan kiin dunia bawah yang keluar dari tubuh mayat surgawi untuk mengembunkan tiga jiwa baru lahir iblis ke dalam tubuhnya, guna mengolah teknik tiga jiwa baru lahir pemakan jiwa. Mengenai teknik ini, tetua jiwa sendiri hanya mengucapkan empat kata, sungguh pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Setelah teknik Sol Devoring Tri Naschen Sols dikultivasikan, teknik itu tidak akan memiliki kekuatan apapun untuk waktu yang singkat. Sebaliknya, teknik itu perlu diserap ke dalam tubuh untuk disempurnakan, dan kemudian menyerap yinki untuk maju. Namun, paling banter, tiga di Menaschen Sols hanya dapat mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan pemiliknya, dan kemudian mereka hanya dapat mengikuti jejak pemiliknya untuk maju. Teknik ini tidak terlalu penting bagi tetua jiwa sendiri, dan bukan diciptakan olehnya. Sebaliknya, ia memperolehnya secara kebetulan, dan ada hubungannya dengan mayat surgawi. Teknik ini dapat dianggap sebagai semacam jalan pintas, dan dengan berat hati dimasukkan ke dalam teknik tersebut. Jika bukan karena teknik ini, Zhang Fan akan dengan patuh menyingkirkan mayat surgawi dan menunggu hingga mencapai tahap Naschen Sol untuk mengolah teknik rahasia. Kemudian, kultivasinya akan meningkat pesat, mencapai efek satu tambah satu yang jauh lebih besar daripada dua. Dalam hal itu, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah tahap Naschen Sol Tengah, dan bahkan jika dia menghadapi seorang kultifator hebat di atas tahap Naschen Sol Tengah, dia belum tentu tidak akan mampu melawan. Ini sudah merupakan hasil yang sangat baik, tetapi surga telah menempatkan pilihan lain di depannya. Apakah dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, atau apakah dia menginginkan keuntungan yang ada di depannya? Zhang Fan merenung cukup lama, dan akhirnya tersenyum getir. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menekannya ke perut mayat surgawi. Lupakan saja, aku rela melepaskannya, dan aku tidak akan enggan melepaskannya. Hanya dengan melepaskannya, aku bisa mendapatkan keuntungan. Sekali lagi setelah membulatkan tekad, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga di telapak tangannya, dan kekuatan spiritual pun mengalir keluar, langsung menyerbu ke dalam mayat surgawi. Ledakan. Di bawah gelombang kekuatan spiritual, pilar raksasa Yinki segera runtuh. Pada saat yang sama, mayat surgawi, yang tampaknya sedang tidur nyenyak, tiba-tiba bergetar, dan kemudian di bawah pengaruh kekuatan spiritual yang meletus dari dalam keluar, tiba-tiba tersebar dengan suara keras. 108. Kemampuan ilahi pemakan jiwa bayi 3 merupakan teknik yang sangat mudah untuk dikembangkan. Akan tetapi, mayat surgawi sulit ditemukan, dan akan sulit untuk membesarkan bayi iblis di masa mendatang. Oleh karena itu, Zhang Fan langsung memulai dan tidak membuang banyak waktu untuk mempelajarinya. Di bawah pengaruh gerakannya yang rumit dan misterius, Yinki yang tersebar dari sembilan keheningan tidak menyebar ke segala arah atau mencair menjadi Yinki di sekitarnya. Sebaliknya, secara bertahap mengembun menjadi tiga kelompok kecil, naik dan turun di udara. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk bola udara pertama. Ketamakan. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, warna, suara, aroma, sentuhan. Dalam kehidupan, segala macam perasaan melahirkan keinginan. Dari keinginan, keinginan melahirkan keinginan, yaitu keserakahan. Dengan ujung jarinya, bola udara itu mengembun dan menyusut. Dalam sekejap, muncullah bayi iblis hitam pekat dengan wajah yang kabur. Saat melihat sekelilingnya, ia tampak memiliki hasrat dan keinginan yang tak ada habisnya. Amarah. Kemarahan adalah api dalam hati yang dapat membakar hutan jasa. Kemarahan adalah keserakahan, tetapi bukan kemarahan. Inti dari kebencian adalah dosa terdalam dan merupakan dasar dari kejahatan. Bayi iblis kedua terbentuk. Begitu stabil, ia melotot marah seolah ingin melahap seseorang. Obsesi. Ada banyak masalah dalam hidup dan semua urusan dunia disebabkan oleh obsesi. Itu bukan kebijaksanaan, itu adalah ketidaktahuan. Keserakahan tidak melahirkan obsesi. Kemarahan tidak melahirkan obsesi. Cinta adalah obsesi. Kebencian adalah obsesi. Obsesi adalah obsesi. Bayi iblis ketiga terbentuk. Ia melihat sekeliling, bingung dan gigih. Ia tampak gigih dan keras kepala. Tiga bayi iblis mewakili tiga akar penyebab penderitaan manusia. Tanpa perlindungan jie, ding, dan wisdom, akan sulit untuk melarikan diri dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jika menyentuh tubuh, jiwa akan dilahap dan selamanya jatuh ke netherworld. Pada saat ini, ketiga bayi iblis itu seperti bayi yang baru lahir. Mereka tidak memiliki kekuatan. Bahkan orang biasa pun tidak dapat melukai mereka. Setelah mengeluarkan teknik rahasia, Zhang Fan sedikit menenangkan ki dan darahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan bayi iblis itu langsung menerkam dadanya, menghilang. Ketika bayi iblis itu memasuki tubuhnya, ekspresi aneh langsung muncul di wajah Zhang Fan. Bayi iblis itu tidak duduk bersila di perutnya seperti Nas Chen Sol milik seorang kultifator Nas Chen Sol seperti yang dibayangkannya sebelumnya. Sebaliknya, ia berubah dari berwujud menjadi tidak berwujud dan mengalir dari dadanya, membentuk tripod yang mengelilingi pikirannya. Setelah itu, ia tetap tidak bergerak. Rasanya seperti tiga anak yang duduk bersama dan mendiskusikan Dao. Namun, setelah sesaat terkejut, Zhang Fan segera menenangkan pikirannya. Sekarang bukan saatnya untuk meneliti. Sejak tujue mengirimkan pesan melalui cacing hati, ada rasa urgensi di hatinya yang terus mendesaknya untuk pergi. Namun, iblis mayat harus disingkirkan dan harta karun harus diambil kembali. Sekarang setelah semuanya beres, saatnya untuk pergi. Setelah melangkah dua langkah keluar, dia berhenti lagi dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya merah tiba-tiba muncul, seperti tirai atau karpet, dan langsung menyebar di dalam gua. Kemudian, Zhang Fan melangkah keluar. Tepat saat dia mengambil langkah terakhir dan meninggalkan gua, percikan api tampak muncul dari udara tipis, menyala-nyala di dalam gua. Ledakan. Kobaran api membakar segalanya, namun dalam sekejap mata, semua jejak yang tertinggal telah berubah menjadi abu. Cahaya merah melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi di sembilan tikungan terowongan tambang. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, cahaya itu melesat keluar dari pintu masuk tambang dan muncul kembali di bawah sinar matahari. Sosok yang hendak terbang langsung ke langit tiba-tiba berhenti saat ia melangkah keluar dari gua. Daun-daun yang layu berserakan, dan angin pinus bertiup sepoi-sepoi di malam hari. Sosok yang suram muncul di bawah pohon, perlahan-lahan berbalik dan berputar. Dalam sekejap, senyum pahit muncul di wajah Sang Fan. Orang yang datang menoleh ke belakang, tampak setengah bayar dan memiliki uban di pelipisnya. Dulu saat ia berdiri di bawah pohon, suasananya dipenuhi kesuraman musim gugur. Sekarang saat ia menghadapinya secara langsung, suasananya terasa tajam dan dingin. Saya Jin Ju, di mana putri saya, Tu Jue. Di mana dia, Sang Fan tersenyum pahit dan tidak menjawab. Dia mendesah dalam hatinya, menarik tangannya ke dalam lengan bajunya, dan memegang sesuatu dengan erat. Saat Jin Ju berbicara, dia melihat ke belakang Sang Fan. Melihat tidak ada seorang pun yang muncul setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menajamkan matanya, dan cahaya dingin melintas. Dadanya naik turun, lalu dia menoleh ke arah Sang Fan dan berkata dengan tegas, apakah kamu Sang Fan dari sekte karakteristik Dharma? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Sang Fan mengakui dengan tenang, ya, benar. Apa gunanya menyangkalnya sekarang, Tu Jue pasti sudah menggambarkannya kurang lebih. Saat dia berbicara, pikirannya berubah dengan cepat. Bahaya di depannya mungkin lebih berbahaya daripada saat dia bertarung melawan Simo. Begitu mereka saling bersentuhan, Sang Fan memperhatikan dari nafas tak tersamar milik pihak lain bahwa kultifasi Jin Ju ini mirip dengan Ji Ji Yun, dan dia adalah seorang kultifator tahap awal pendirian fondasi yang sesungguhnya. Melihat usianya, dia pasti sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Dari segi kesulitan, dia mungkin lebih sulit dihadapi daripada Ji Ji Yun, dan jauh dari apa yang bisa ditangani oleh seorang amatir seperti Simo. Jika sebelum pertarungan dengan Simo, dengan semua harta yang dimilikinya, Sang Fan mungkin memiliki keyakinan untuk melawannya. Namun sekarang, dia telah kehilangan idenya sama sekali. Seorang kultifator fondasi-stablishment sejati jauh dari apa yang dapat dia tantang sekarang. Melihat bahwa dia tidak menyangkalnya, Jin Ju mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Cara dia memandang Sang Fan tiba-tiba menjadi serius, dan tidak lagi tampak seperti sedang melihat seekor semut dengan santai. Dalam sekejap mata, jubah Sang Fan berkibar tanpa angin, menimbulkan suara keras. Pada saat yang sama, awan merah muncul, dan mengangkat tubuhnya perlahan ke udara. Berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia menatap ke arah pihak lain dan berkata dengan bangga, Rekan Jin, mengapa kamu datang jauh-jauh untuk menemuiku? Setelah pemeriksaan yang teliti, ekspresi di wajah Jin Ju terus berubah, dan suaranya terdengar getir, kamu sudah menjadi seorang kultifator pendirian fondasi. Itu benar. Dengan tangannya masih di belakang punggungnya, Sang Fan berbalik dan melihat ke kejauhan. Jin Ju tidak meragukan hal ini. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah merasakan tekanan spiritual yang unik bagi para kultifator fondasi-an establishment. Di awan merah di bawah kakinya, ada senjata spiritual berbentuk sarang burung gagak yang mengjulang tinggi. Sekali lihat dan dia bisa tahu bahwa itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi, dan hanya para kultifator fondasi-an establishment yang beruntung memiliki senjata seperti itu. Mengenai putrinya, penilaian tujue tidak dapat diandalkan. Lagi pula, jika seorang kultifator pendirian fondasi ingin menyembunyikan sesuatu, dia tidak akan dapat mengetahuinya. Sekte karakteristik Dharma memang penuh dengan orang-orang berbakat. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar bahwa Ji Zhiyun telah berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya juga seorang kultifator pembentukan fondasi di usia yang begitu muda. Memikirkan bagaimana dia baru berhasil ketika dia berusia 60 tahun, dibandingkan dengannya, itu membuatnya merasa patah semangat. Meskipun Zhang Fan tampak acu-ta'acu, tatapannya tidak pernah meninggalkan wajah pihak lain dari awal hingga akhir. Melihat perubahan ekspresi pihak lain, keraguan, kemarahan, keputusasaan, dan akhirnya tekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, wajah Jin Ju penuh dengan tekat, bahkan dengan niat untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia berkata dengan tekat, Zhang Fan, karena kamu tahu rahasia rumah lima elemenku, bahkan jika kamu sudah menjadi seorang kultifator pendirian fondasi, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Rahasia apa itu, kakak Jin, tidak akan terlambat untuk bertarung setelah kau memberitahuku. Melihat aura Jin Ju yang tiba-tiba meningkat, Zhang Fan berkata dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dengan putus asa meminta bantuan orang lain. Namun, sikap lemah seperti itu tidak sesuai dengan identitas yang dia perankan. Mengatakannya akan sia-sia, dan itu hanya akan mengundang lebih banyak niat membunuh. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak perlu lagi bicara omong kosong. Ayo, ambil ini, biarkan aku melihat seberapa kuat para kultifator sektemu. Saat Jin Ju berbicara, lima warna muncul di wajahnya. Dari biru laut menjadi hijau kayu, lalu merah menyala, lalu kuning tanah, dan akhirnya, wajahnya dipenuhi dengan kilau kemasan. Zhang Fan pernah menguraikan gulungan batu biok rumah lima elemen sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman mengenai teknik mereka. Teknik lima elemen mereka berbeda dengan teknik kultifator biasa. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan lima elemen di dunia, tetapi juga menggunakan organ dalam mereka sendiri untuk memelihara kekuatan lima elemen. Lima elemen, kayu, api, tanah, logam, dan air. Lima organ yang tersimpan di hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Menggunakan lima organ dalam untuk memantulkan lima elemen, ketika Zhang Fan pertama kali melihatnya, dia hanya merasa ada sesuatu yang familiar tentangnya. Namun, itu tampaknya belum lengkap. Jika dikombinasikan dengan lima nada, lima lubang, lima tubuh, dan lima suara, maka mungkin itu akan menjadi teknik yang lengkap. Bahkan jika hanya difokuskan pada lima organ dalam, itu sudah sangat kuat. Dengan cara ini, kekuatan dari lima elemen yang diperoleh akan sangat murni dan kekuatan teknik yang sama akan lebih kuat. Melihat kinerja duologam dan tanah melawan roh, orang bisa mengatakan satu atau dua hal. Jinju, yang berdiri di hadapannya, jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan generasi muda klan. Seketika, lima warna muncul di wajahnya. Dia pasti telah menggunakan metode pembangkitan dan transformasi lima elemen untuk mendorong kekuatan elemen logam hingga ekstrim. Selanjutnya, akan ada serangan yang menggelegar. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur, suasananya suram dan ganas. Cahaya kemasan muncul dan menari-nari di sekujur tubuhnya. Suara, ci-ci-ci, terus terdengar. Bersamaan dengan suara itu, di tanah di bawah kaki Jinju, retakan yang tak terhitung jumlahnya setipis mulut bayi muncul. Dalam sekejap, tidak ada lagi sejengkal tanah pun yang utuh. Cahaya kemasan itu perlahan berkumpul dan melilit tubuh Jinju. Itu seperti pedang tajam yang terhunus. Ujung tajamnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terhentikan yang dapat menghancurkan segalanya. Sambil mendesah, Zhang Fan melangkah pelan di tanah. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah dan suara gagak bergema di langit. Gagak emas berkaki tiga muncul dan auranya sangat mengerikan. Ia merentangkan sayapnya dan perlahan-lahan membungkusnya. Dalam sekejap, apinya seterang matahari di langit. Pada saat ini, Zhang Fan berteriak, Jinjie, ambil ini. Entah mengapa, melihat tindakannya, Jinju merasa seperti sedang berpura-pura. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Sekaranglah saatnya untuk fokus menangani situasi tersebut. Keduanya adalah kultifator dasar. Jika mereka tidak menangani situasi tersebut dengan baik, mereka akan mati di tempat. Oleh karena itu, cahaya kemasan berkumpul dan tidak menyerang dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, mereka membentuk pedang raksasa yang panjangnya tiga kaki. Saat bilahnya bergetar, suara udara yang terkoyak bisa terdengar. Melihat kobaran api di tubuh lawannya sudah mencapai puncaknya, disertai suara berderak seperti ledakan udara, seluruh tubuh Jinju lenyap dari hadapannya. Kecepatan ini, wajah Jinju menjadi gelap. Dia memfokuskan kinya dan mengamati sekelilingnya. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan dengan tingkat kultifasinya, dia tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, serangan dahsyat yang diharapkannya tidak kunjung tiba. Bingung, Jinju tidak berani melambat. Dia dengan cepat memperluas indra ilahinya dan langsung menyelimuti radius beberapa ratus mil. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis. Segala macam emosi muncul di wajahnya. Seolah-olah dia berada di toko pewarna. Ini bukan perubahan dari lima elemen. Ini adalah hasil dari kemarahannya. Pengendalian diri seorang kultifator dasar telah dibuang keluar jendela. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras. Anak jalang, beraninya kau menggertaku. 109. Bajingan, beraninya kau menggertaku. Suara yang sangat marah bergema. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya. Dia buru-buru menginjak sarang burung gagak dan terus melarikan diri. Mutiara Meraj sudah lama disimpan. Dia tidak punya waktu untuk merasa bersalah tentang retakan di sana. Saat ini, berlari menyelamatkan diri lebih penting. Sebelumnya, ia menggunakan efek khusus Mutiara Meraj untuk mengendalikan energi spiritualnya hingga ke tahap pemula dari level dasar. Benar saja, ia berhasil mengelabui Jin Jie. Meskipun ia tidak dapat melakukannya lama-lama, setidaknya ia tidak harus menghadapi serangan seorang kultifator dasar. Ia bahkan dapat mengulur waktu untuk melarikan diri. Itu sepadan. Setelah disempurnakan, sarang burung gagak itu sangat cepat. Bahkan lebih cepat daripada pesawat ulang-alik awan terbang. Jika tidak demikian, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk lolos dari kejaran seorang kultifator dasar. Arah yang ditujunya sekarang adalah arah pegunungan Lian Yun. Selain kembali ke klan, dia tidak punya pilihan lain. Selama dia tidak tertangkap oleh si pembunuh sebelum dia kembali ke klan, dia akan aman. Jin Jie tidak akan berani datang mencarinya. Belum lagi seorang kultifator pembangunan fondasi, bahkan jika seorang Grandmaster Formasi Inti datang mengetuk pintu mereka, itu akan menjadi tindakan yang tidak punya pikiran dan hanya mencari kematian. Namun, setelah beberapa saat, Zhang Fan tidak lagi optimis. Ekspresinya sangat berat. Meskipun dia tidak menoleh, dia masih bisa merasakan kekuatan yang sangat tajam mendekat dengan cepat. Suara siulan udara yang terkoyak semakin terdengar. Mustahil untuk tidak menyadarinya, bahkan jika dia tidak mau. Oh tidak, saya salah perhitungan. Zhang Fan sangat frustrasi. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Jin Jie ini adalah seorang kultifator dasar yang berspesialisasi dalam kecepatan. Berdasarkan perhitungannya, dengan kecepatan sarang burung gagak, ia seharusnya dapat mengimbangi seorang kultifator dasar biasa tanpa masalah. Karena ia selangkah lebih maju, lawannya hanya bisa memakan debunya. Namun, Jin Jie ini, mungkin karena tekniknya yang unik atau karena ia dibuat marah oleh Ling Xian, bergerak sangat cepat sehingga hampir terlihat oleh mata telanjang. Jauh di langit, satu api dan satu emas, dua garis cahaya mendekat. Saya hanya bisa bertarung. Zhang Fan menggigit bibir bawahnya dan tersenyum tak berdaya. Ketika dia berkata bertarung, tentu saja dia tidak bermaksud bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan mampu mengalahkan orang lain. Dia hanya ingin melarikan diri demi keselamatannya. Untuk menambah jarak di antara mereka, dia sudah menggunakan mantra pelebur api gagak emas sekali. Bagaimanapun, mantra ini adalah mantra yang memberikan beban berat pada tubuh. Bahkan setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, dia tidak bisa menggunakannya begitu saja, apalagi sekarang. Namun, Zhang Fan hanya berani menggunakannya karena mutiara naga api sembilan dapat menyerap sebagian energi elemen api yang tersisa. Jika tidak, dia harus mempertaruhkan nyawanya setiap kali menggunakannya. Itu akan menjadi mantra yang benar-benar, putus asa, alih-alih mantra pelarian. Namun, bantuan Dragon Ball juga terbatas. Menurut perkiraannya sendiri, dia hanya bisa menggunakannya paling banyak tiga kali. Jika dia menggunakannya lagi setelah tiga kali, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, cahaya kemasan di belakangnya semakin dekat. Zhang Fan bahkan bisa merasakan aura yang setajam pedang yang tak tertandingi datang padanya. Saat bersentuhan, dia merasakan sedikit nyeri di kulitnya. Dia merasa jika dia mengerahkan sedikit tenaga lagi, kulitnya akan terkoyak. Tak berani ragu lagi, burung gagak emas berkokok sekali lagi dan mengembangkan sayapnya lebar-lebar. Bocah ini masih mencoba melarikan diri. Jin Jie yang terus membuntuti Zhang Fan, melihat ini dan langsung marah besar. Dalam kemarahannya, tubuhnya tampak melambat sejenak. Dia berhenti di udara sejenak, lalu aura emas tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, aura itu telah mengejar ekor cahaya merah itu. Aura emas ini bagaikan pedang tajam. Ia menembus udara namun tidak mengeluarkan suara. Seolah-olah ia baru saja mengiris sepotong tahu yang lembut. Samar-samar, tampaknya ia bahkan dapat mengejar ekor suara di depannya. Dalam sekejap mata, saat Jin Jie menggunakan jurus ini, wajahnya langsung pucat. Pada saat yang sama ketika mantra pelebur api gagak emas milik Zhang Fan berubah menjadi api yang berkobar, aura emas itu mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika seseorang menatapnya dengan saksama, dia tidak akan dapat melihatnya. Jin Jie, yang berada di belakang, menyaksikan aura emas itu melesat maju dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Dalam sekejap, cahaya merah itu terbelah menjadi dua. Segera setelah itu, aura emas kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seolah-olah semua api itu terpotong-potong dan padam. Selain cahaya emas yang memenuhi matanya, tidak ada warna lain. Jin Jie awalnya sangat gembira. Kemudian, dia tidak percaya. Bocah licik itu mati begitu saja. Bagaimana bisa semudah itu? Meskipun Golden Swatki adalah keterampilan pambungkas yang diciptakan dengan meniru aura pedang seorang pendekar pedang, namun itu sangat ganas dan tak terhentikan. Namun, itu tidak sepenuhnya tidak dapat dihindari. Mengapa lawannya hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun? Jika itu bocah meditasi biasa, dia tidak akan berpikir sebanyak itu. Namun, orang yang berlari tepat di depannya, yang tidak dapat dia kejar, mati begitu saja. Jin Jie mulai kehilangan kepercayaan diri. Karena kurangnya rasa percaya diri yang tidak dapat dijelaskan inilah dia tidak melambat. Sebaliknya, dia terus bergerak maju. Dia melewati aura emas dan area di mana semua api telah padam. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia tertawa dingin, kalau aku tidak hati-hati, aku pasti sudah membiarkanmu lolos lagi. Sebelum suaranya menghilang, kecepatan Jin Jie meningkat lagi. Ia melesat seperti anak panah dan sasarannya adalah kilatan cahaya merah beberapa mil jauhnya. Sial, orang tua ini sangat berhati-hati. Di dalam lampu merah, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan energi spiritualnya dan memacu kecepatan Wu Chau hingga batas maksimal. Jauh di angkasa, pemandangan kejar-kejaran kembali terlihat. Saat mendesak Wu Chau, Zhang Fan mengeluarkan sejumlah pil spiritual pengisian Qi dan menelannya untuk menenangkan meridiannya yang kering dan retak. Tanpa cairan roh ungu di tangannya, energi spiritualnya langsung berkurang ke keadaan semula. Dia tidak bisa lagi menyianyikannya dengan sembrono. Saya harus menemukan sesuatu yang baik untuk mengisi kembali energi spiritual saya. Ia terus menelan dan spiritual. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati. Berdasarkan jumlah energi spiritual yang ia gunakan, jumlah yang dapat diisi ulang oleh dan senormal ini seperti secangkir air di atas gerobat kayu bakar yang terbakar. Namun, dibandingkan dengan menemukan dan yang baik, lebih penting untuk meningkatkan level kultifasinya. Zhang Fan melihat ke belakang dengan kebencian. Dia sangat marah. Jika dia telah mencapai tingkat dasar, apakah orang ini mampu mengejarnya seperti anjing pemburu? Dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Zhang Fan memiliki kepercayaan diri ini. Belum lagi fakta bahwa dia tidak pernah menderita kekalahan di hadapan seorang kultifator yang selevel dengannya, bahkan dengan harta karun yang dimilikinya, dia hanya dapat menunjukkan kekuatan sejatinya saat mencapai tahap pembentukan fondasi. Sekarang, harta karun itu telah jatuh ke tangan seorang kultifator kecil di tahap pemurnian Ki, itu hanyalah pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Tingkat dasar, saya ingin membangun fondasi saya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia dikejar-kejar. Dalam hati Zhang Fan, keinginannya untuk membangun fondasinya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Angin bertiup sepoi-sepoi, bulan bersinar terang, dan bintang-bintang jarang terlihat. Dalam jarak seratus mil dari pegunungan Lian Yun, suasananya damai. Tepat pada saat ini, di antara awan-awan tipis, dua kilatan cahaya melintas. Dalam sepersekian detik, langit dipenuhi dengan suara siulan. Sudah setengah jam berlalu, Jin Jie masih mengejarnya. Jarak di antara mereka semakin mengecil, tetapi dia terus-menerus dihalangi oleh Zhang Fan. Pada titik ini, dia sudah kehabisan akal. Zhang Fan menoleh dan melihat sekeliling. Lalu, dia tersenyum pahit. Ini sudah keempat kalinya. Selain api pelele gagak emas, dia tidak punya banyak cara lain untuk memperlebar jarak di antara mereka. Namun sekarang, selama dia menggunakan kekuatan darmanya, meridian di tubuhnya akan langsung terasa seperti akan terbelah. Jejak darah bahkan merembes keluar dari retakan di kulitnya. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan darmanya lagi tanpa mempedulikan hal lain, dia akan terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan mati di tempat tanpa lelaki tua di belakangnya perlu melakukan apapun. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wajah Zhang Fan pucat pasti. Baik karena energi spiritualnya maupun kondisi tubuhnya, dia sudah mencapai batasnya. Dia dalam kondisi yang mengerikan. Tempat ini hanya berjarak beberapa mil dari sekte karakteristik dharma. Namun, beberapa mil ini bagaikan jurang yang memisahkan hidup dan mati. Mungkin karena Jin Jie melihat kesulitannya atau karena ia rela mempertaruhkan nyawanya demi keluarganya, meskipun ia berada kurang dari 100 mil jauhnya dari sekte karakteristik dharma, Jin Jie tetap tidak berniat melepaskannya. Sebaliknya, ia meningkatkan kecepatannya. Dalam beberapa detik, ia akan menyusulnya. Pada saat ini, rencana Zhang Fan tidak membuahkan hasil. Dia melihat hutan kecil di bawahnya dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia memukul dadanya. Saat darah menyembur keluar, energi spiritual terakhirnya pun terkuras abis. Kemudian, dengan sebuah pikiran, jurnal benda misterius itu pun terbalik. Berbeda dari sebelumnya di dalam gua, berbagai mantra tidak muncul saat jurnal benda misterius dibalik. Sebaliknya, perlahan-lahan, seperti mengangkat benda berat, halaman-halaman buku terangkat dan dibalik. Ledakan. Udara di sekitarnya meledak dan bercampur menjadi satu. Dalam sekejap, bila-bila angin berwarna hijau dan biru muncul. Pada awalnya, jumlah windblad masih bisa dihitung. Namun, seiring semakin banyaknya windblad yang terkumpul, kecepatannya pun semakin cepat. Dalam sekejap mata, semburan windblad melonjak dan berputar di sekelilingnya seperti pelangi angin. Kemudian, Zhang Fan melambaikan tangannya, jari-jarinya menunjuk ke depan dan ke belakang. Kemudian, tanpa melihat hasilnya, dia berbalik dan jatuh. Seperti meteor, dia menabrak hutan di bawah. Dalam sekejap mata, dia tersembunyi di balik dedaunan yang lebat dan menghilang. Pada saat dia turun, aliran bila angin terbelah menjadi dua. Sebagian besar bila angin melesat mundur, sementara sebagian kecil melambat sedikit sebelum langsung menyerbu gerbang gunung sekte karakteristik Dharma dengan suara mendesing. Huff, trik kecil. Di belakangnya, Jin Ju hanya melihat bayangan samar di depan matanya. Tak lama kemudian, langit dipenuhi bila angin yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi pandangannya. Dia samar-samar melihat Zhang Fan turun ke dalam hutan, tetapi dia tidak tahu ke mana dia pergi. Melihat ini, dia bukan saja tidak terkejut, dia malah senang. Anak ini akhirnya kelelahan, jadi sebaiknya dia berhenti. Akan merepotkan jika dia lari ke gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Terlebih lagi, dia dengan bodohnya bersembunyi di hutan. Apakah dia pikir dia bisa melarikan diri begitu saja? Naif. Terhadap derasnya bila angin yang datang ke arahnya, dia menyeringai, wajahnya penuh penghinaan. Aliran bila angin ini adalah mantra tingkat tinggi yang terkenal, seribu bila pecah. Bertahun-tahun yang lalu, Zhang Fan telah memperoleh jimat ini. Akan tetapi, ia tidak memiliki cukup energi spiritual untuk mengaktifkannya, jadi ia menyimpannya. Selain mempelajari beberapa teknik pembatasan darinya dan membuat beberapa anak panah hitam, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya lagi. Kemudian, ketika dia membuat kitab benda ajaib, dia tidak lupa menyegel jimat Tau San Blades Breck di dalamnya. Dengan mengandalkan energi spiritual yang tersimpan di instrumen itu, dia akhirnya bisa menggunakannya. Tidak banyak kultifator foundation establishment yang bisa menggunakan mantra seperti ini. Namun, jimat tetaplah jimat. Jika seorang kultifator foundation establishment ada di depannya, Jin Jie tentu akan mundur. Namun, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator pelatihan Qi, jadi dia tidak menganggapnya serius. Kecepatan bila angin itu luar biasa cepat. Tepat saat Jin Jie menyelesaikan ekspresi menghinanya, bila angin yang tak terhitung jumlahnya sudah berada di dekatnya. Dengan teriakan pelan, cahaya kemasan tiba-tiba muncul, dan untayan energi kemasan diekstraksi dari tubuhnya. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi bila cahaya kemasan yang seperti belati terbang, bertabrakan dengan bila angin yang memenuhi langit dan memusnahkannya. Dalam waktu kurang dari lima detik, semua bila angin menghilang. Jin Jie, di sisi lain, sedikit pucat. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia kembali normal. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Jin Jie tertawa dingin. Tepat saat dia hendak mengejar, dia tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah ledakan tiba-tiba di kejauhan. Beraninya dia menyerang sektanya sendiri. Isi perut anak ini begitu besar hingga menutupi langit. Sebelumnya, penglihatannya terhalang oleh bila angin, jadi dia tidak menyadarinya. Sekarang setelah dia melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Zhang Fan jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa sampai ke pintu masuk sekte. Jadi, dia menyerang teknik pembatasan sekte untuk menarik para ahli sekte untuk keluar dan menyelidiki, berharap mereka bisa menyelamatkan hidupnya. Adapun jatuh ke dalam hutan, itu hanya untuk mengulur waktu. Meskipun Jin Jie terkejut dengan tindakannya yang tidak bermoral dan tegas, dia tidak benar-benar takut. Ketika para ahli yang sebenarnya keluar untuk menyelidiki, dia pasti sudah memotong-motong anak ini menjadi beberapa bagian. Tidak akan terlambat untuk melarikan diri saat itu. Pada saat ini, Zhang Fan yang telah jatuh ke dalam hutan, menggali lubang di tanah yang dipenuhi dedaunan seperti tahil lalat dan menggali ke dalamnya. Kemudian, dia mengaktifkan teknik pembatasan pada sarang gagak dan ki-nya menghilang seketika. Ini adalah jalan terakhir. Menggunakan teknik sarang burung gagak untuk bersembunyi dari seorang kultifator dasar bukanlah masalah. Bagian yang sulit adalah bagaimana cara melarikan diri dari pandangan lawan. Sepanjang pengejaran, dia telah mencoba segala cara yang dapat dipikirkannya, tetapi tidak berhasil. Sekarang, dia hanya bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Bahkan jika Jin Jie tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mencari tahu di mana dia berada, atau jika dia menggunakan serangan berskala besar untuk menghancurkan seluruh hutan, atau jika dia mengikuti jejak di luar, itu tidak akan terlalu sulit. Biasanya, hanya ada beberapa murid di tahap pelatihan ki yang menjaga pintu masuk sekte. Untuk menunggu mereka yang berada di tahap dasar dan di atasnya keluar dan menyelidiki, akan memakan waktu setidaknya 15 menit. Sekarang, yang perlu dilakukan Zhang Fan adalah bertahan hidup dalam kurun waktu ini. Oleh karena itu, begitu dia menyembunyikan ki-nya, dia tidak berani berhenti. Dia dengan panik mencari-cari di dalam kantong ki-ankunnya. Dia tidak berharap untuk membalikkan keadaan, dia hanya berharap bisa menunda untuk sementara waktu. Sayangnya, Liontin Giyok Hitam sudah digunakan di tambang. Kalau tidak, dia setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Dalam waktu kurang dari dua atau tiga tarikan napas, Zhang Fan sudah sepenuhnya siap. Dia menunggu Jin Jie menemukannya. Pada saat ini, suara dingin dengan sedikit perubahan kehidupan terdengar, yang mengejutkan mereka berdua. Satu di atas dan satu di bawah, satu di luar dan satu di dalam. Jin Jie dan Zhang Fan sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, yang pertama ketakutan, sedangkan yang terakhir terkejut. Pencuri, beraninya kau. Terdengar teriakan keras dari kejauhan. Awalnya terdengar jauh, tetapi saat kata, berani, terdengar, teriakan itu sudah tepat di samping telinga mereka. Begitu cepat, Zhang Fan terkejut. Dalam sekejap mata, dia telah pergi dari sembilan dunia bawah ke pengadilan surgawi. Itu benar-benar keberuntungan. Sebenarnya ada seorang kultifator tingkat tinggi yang meninggalkan sekte. Jin Jie telah menabrak pelat besi kali ini. Tidak, bukan itu. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, aku, Zhang Fan yang berada di bawah tanah mendengar suara yang mirip dengan tangisan burung finix dan tangisan bayi. Ini adalah, wajah Zhang Fan dipenuhi dengan ekspresi aneh. Bahkan teriakan pendek yang mengikutinya tidak menarik perhatiannya. 110. Namong, Wu Wang. Dengan nada hampir mengerang, Zhang Fan membacakan nama itu. Teriakan burung vermilion yang sampai ke telinganya jauh lebih lemah daripada saat ia menggunakan jimat harta karun kelompok burung vermilion di masa lalu. Auranya juga jauh dari cukup. Rasanya seperti burung vermilion yang baru saja bangun dan mengibaskan ekornya untuk mengusir serangga terbang yang mengganggu. Mungkinkah kekuatan harta ajaib kelahiran atau bentuk Dharma Namong Wu Wang lebih lemah daripada saat ia menggunakan jimat tersebut? Tentu saja tidak. Meskipun Zhang Fan dikejar sejauh ribuan mil, kerusakan otaknya tidak sampai sejauh itu. Pemahaman Zhang Fan tentang wujud Dharma semakin mendalam. Beberapa waktu lalu, ditambang, ia mampu meminjam kekuatan magis wujud Dharma tanpa memanggilnya dengan lambayan lengan bajunya. Namong Wu Wang pasti menggunakan metode serupa sekarang. Bagaimana mungkin seorang kultifator, biasa, di tahap awal alam pendirian fondasi membuatnya menjadi ahli yang terkenal bahkan di antara Grandmaster Formasi Inti, menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah teriakan singkat yang hampir diabaikan Zhang Fan, tidak ada suara lagi. Baik Jin Ju maupun Namong Wu Wang tampaknya telah menghilang dari area ini. Namun, Zhang Fan tidak berani bersantai. Bukan saja dia tidak menyingkirkan sarang gagak itu, tetapi dia juga tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dia hanya menahan nafas dan terus bersembunyi di gua kecil itu. Kalau orang itu adalah ahli dari sekte lain, sudah tentu dia akan keluar untuk menyambutnya. Namun, karena itu adalah Namong Wu Wang, maka, lupakan saja. Pertama, dia membunuh putranya yang sangat berharga, yang baru berusia 100 tahun. Kemudian, dia diselamatkan olehnya. Lebih dari itu, dia bahkan berani menyerang sekte tersebut untuk bertahan hidup. Apapun yang terjadi, dia tidak punya keberanian untuk keluar menyambutnya. Setelah memikirkannya, Zhang Fan menyingkirkan barang-barang yang telah disiapkannya untuk melindungi dirinya. Bersembunyi di dalam gua, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan bosan. Mengapa Namong Wu Wang meninggalkan sekte saat ini? Apakah karena masalah pribadi atau karena ditugaskan oleh sekte? Konon, Namong Wu Wang telah mempersiapkan diri untuk membentuk Naschen Solnya selama beberapa tahun terakhir. Ia baru keluar dari pengasingannya lima tahun lalu saat putranya meninggal. Setelah itu, ia tidak pernah muncul lagi. Seorang kultifator seperti dia, yang sangat diharapkan oleh sekte, seharusnya tidak kekurangan kebutuhan untuk membentuk Naschen Solnya. Namun, tidak mungkin baginya untuk melakukan tugas resmi. Dia berbeda dari dua grandmaster formasi Inti Chen dan G yang pernah ditemuinya sebelumnya. Baik dalam hal kecakapan bertarung maupun status, ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Sekte tidak akan dengan mudah menyingkirkannya. Dikatakan bahwa kekuatan tempur Namong Wu Wang dapat dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir. Selain itu, dia belum terlalu tua, jadi sangat mungkin baginya untuk berkembang lebih jauh. Bakat seperti itu hampir dapat disebut sebagai harta karun sekte. Bagaimana mereka bisa mengirimnya keluar kecuali ada masalah besar? Mungkinkah, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri? Mungkinkah si Yang Ming telah memperingatkannya sebelumnya bahwa perubahan besar di Qin Zhu akan segera dimulai? Hanya masalah sebesar itu yang bisa membuat Namong Wu Wang mengesampingkan persiapannya untuk membentuk jiwa baru lahirnya dan mengambil tindakan secara pribadi. Dia tinggal di dalam gua dan membiarkan imajinasinya menjadi liar selama lebih dari setengah jam. Meskipun dia tidak memiliki petunjuk apapun, setidaknya dia telah menghabiskan waktu ini. Kalau dipikir-pikir, debu di luar seharusnya sudah mengendap, dan seharusnya tidak ada masalah lagi. Berjalan keluar dari gua, Zhang Fan melihat sekelilingnya. Ekspresinya pun langsung berubah. Ketika Jin Lu meninggal, dia sudah berada di hutan kecil. Dia pasti mendarat di sini dan hendak mencari jejak Zhang Fan ketika dia dibunuh oleh Namong Wu Wang. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tidak sulit untuk mengetahui dari suaranya bahwa kedua belah pihak baru saja saling bersentuhan sejenak, dan hidup dan mati telah diputuskan. Membandingkan kekuatan kedua belah pihak, ini adalah satu-satunya cara yang masuk akal. Menghadapi seorang kultifator di tahap pembentukan fondasi, Namong Wu Wang, yang merupakan ahli teratas di antara Grandmaster Formasi Inti, jelas tidak bisa terlalu serius. Itu seharusnya hanya serangan biasa, seperti menghancurkan semut yang berani menyinggung harimau. Akan tetapi, meski itu hanya serangan biasa, itu sudah cukup untuk menyebabkan guncangan hebat bagi Zhang Fan. Segala yang ada di depannya bukanlah sebidang tanah hangus atau apapun. Jika memang begitu, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun, di depannya, hanya ada bekas luka bakar hitam tipis. Bekas luka bakar setebal bulu sapi itu tiba-tiba muncul kurang dari 30 meter di depannya dan meluas. Bekas luka bakar itu berakhir sekitar 300 meter jauhnya. Di sana, tanahnya seperti wajah orang yang sangat tua, penuh kerutan dan retakan. Zhang Fan tidak asing dengan tanda semacam ini. Baru satu jam yang lalu, ketika Jin Lu mengira dia sebagai orang kuat di tahap pembangunan fondasi dan hendak mempertaruhkan nyawanya, dia telah menyebabkan kerusakan serupa di tanah tempatnya berada. Satu-satunya perbedaan adalah kerusakan di depannya lebih mengerikan dan menyeluruh. Dapat dibayangkan bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Namung Wuang, dia mengetahui bahwa dia adalah seorang Grandmaster Formasi Inti dan tampaknya tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan sambil mengaktifkan cahaya kemasan untuk melindungi dirinya sendiri. Begitulah caranya dia berhasil meninggalkan jejak seperti itu di tanah. Meski begitu, pertahanan abis-habisannya tidak dapat menimbulkan masalah bagi Namung Wuang. Dia bahkan tidak berhasil menunda Namung Wuang sedetik pun. Dari tanda di tanah, Zhang Fan dapat membayangkan situasi saat itu. Mantra penyerangan dan pertahanan itu begitu kuat di matanya, namun di hadapan Namung Wuang, mantra itu rapuh bagaikan kulit telur, hancur hanya dengan satu serangan. Kekuatan yang tersisa tidak berhenti di situ. Kekuatan itu terus meluas hingga menyentuh tubuh Jin Lu, membunuhnya seketika. Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, Jin Lu pasti sangat ketakutan. Tentu saja, Zhang Fan tidak tertarik dengan perasaan Jin Lu. Namun, situasi di depannya membuatnya merasa takut. Bahkan dalam situasi yang dijelaskan sebelumnya, kendali Namung Wuang masih sangat mengejutkan ketika dia membunuh musuhnya dengan sisa kekuatan mantranya. Pakaian Jin Lu tidak rusak, bahkan rambutnya pun tidak terluka. Namun, seluruh tubuhnya hampir hangus. Dari celah-celah kulitnya yang tampak seperti mulut anak-anak, terlihat bahwa tubuhnya masih hangus. Tidak ada jejak darah, daging, atau tulang. Seolah-olah seluruh tubuhnya hangus. Pengendalian yang mengejutkan ini adalah perwujudan sebenarnya dari kekuatan seorang Grandmaster Formasi Inti. Bahkan kekuatan seperti tsunami dan suara-suara yang mengguncang bumi tidak sehebat kenyataan bahwa ia mampu mengendalikannya dengan bebas. Dari sini terlihat bahwa saat ia benar-benar berhadapan dengan musuh, ia akan mengerahkan segenap kekuatannya secara ekstrim dan menghasilkan dampak yang paling dahsyat. Setelah berseru atas kekuatan luar biasa Namung Wuang, Zhang Fan melirik mayat Jin Lu dan akhirnya berhenti di kantong Qian Kun di pinggangnya. Tepat saat dia hendak melepaskannya karena kebiasaan, gerakannya tiba-tiba terhenti, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Alasan mengapa kantong Qian Kun ini masih ada kemungkinan besar karena Namung Wuang tidak menginginkannya. Berdasarkan kepribadian Zhang Fan, dia akan mengambilnya tanpa berpikir terlalu banyak. Namun, setelah dikejar oleh Jin Lu sejauh ribuan mil, dan setelah melihat tanda-tanda di tanah dengan mata kepalanya sendiri, dia memahami kengerian seorang Grandmaster Formasi Inti. Dia tidak bisa tidak menjadi lebih berhati-hati. Waspada, dengan kekuatannya, bukan saatnya untuk bersikap sombong. Dengan tangan di belakang punggungnya, Zhang Fan menatap kekejauhan seolah-olah dia bisa melihat punggung Namung Wuang. Pada akhirnya, dia tidak menyentuh kantong Qian Kun. Meskipun sangat kecil kemungkinannya kantong itu dirusak, tetapi itu tidak sepadan dengan risikonya. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang perlu diperhatikan, Zhang Fan merenung sejenak dan tidak langsung kembali ke sekte. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar yang panjang dan tiba di pasar. Kemudian, dia berjalan langsung ke pavilion multi harta karun. Di bawah bimbingan asisten toko, dia naik ke lantai dua. Siang Ming, yang entah bagaimana sudah mendapat kabar itu, sudah menunggu di pintu. Tanpa penundaan lama, keduanya segera tiba di tempat pemandangan mata air hutan dan mengambil tempat duduk masing-masing. Pada saat ini, Siang Ming mengangkat cangkir tehnya ke seberang meja batu dan berkata dengan gembira, Selamat atas kepulanganmu dengan selamat, rekan Taoise Sang. Zhang Fan tersenyum dan mengangkat gelasnya sebagai tanda hormat. Meskipun Zhang Fan tidak mengerti mengapa Siang Ming begitu gugup dengan situasi di Kinzu, hal itu tidak menghalangi Zhang Fan untuk merasakan dengan jelas ketulusan dalam kegembiraan Siang Ming. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan teringat akan banyak petunjuk dari Siang Ming dan kepergian mendadak namong uang. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Rekan Taoise Siang, apakah ada perubahan di Kinzu akhir-akhir ini? Mendengar ini, Siang Ming berhenti mengangkat cangkirnya dan merenung sejenak seolah-olah dia memiliki beberapa keraguan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak wajar, Rekan Taoise Zhang, kultifasimu semakin lama semakin meningkat. Atau, bangun fondasinya. Membangun fondasi, Zhang Fan mengangkat alisnya. Awalnya dia memutuskan untuk mengabaikan semuanya setelah kembali ke sekte dan fokus membangun fondasi. Namun, sepertinya Siang Ming ingin dia bersembunyi dari sesuatu melalui pelatihan tertutup. Setelah mengatakan ini, Siang Ming membenamkan kepalanya ke dalam tehnya dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Tanpa daya, Zhang Fan menganggup dan menerima kebaikan Siang Ming. Setelah terdiam beberapa saat, Siang Ming tiba-tiba menepuk kepalanya dan sepertinya teringat sesuatu. Dia berkata, selamat, selamat, aku hampir lupa. Selamat untuk apa? Zhang Fan tercengang. Mengapa orang ini begitu terkejut? Paman bela dirihan, tidak, aku seharusnya memanggilmu leluhur bela dirihan sekarang. Siang Ming tersenyum dan mengubah alamatnya. Kemudian dia berkata dengan aneh, gurumu telah mencapai alam inti emas lanjutan. Bukankah itu pantas untuk diberi selamat? Guru sudah mencapai alam inti emas tingkat lanjut. Zhang Fan bertanya dengan ekspresi terkejut. Ya, baru tiga hari yang lalu. Kenapa kamu belum kembali ke sekte? Zhang Fan menganggup dengan jujur lalu berdiri, bersiap untuk segera pergi. Pada saat ini, Siang Ming tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan misterius, tidak usah terburu-buru. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepadamu. Sesuatu yang bagus. Ketertarikan Zhang Fan pun muncul. Sesuatu yang bisa membuat Siang Ming bertindak misterius itu jelas bukan hal biasa. Setelah berpikir sejenak, kegembiraan langsung muncul di wajahnya saat dia berkata, Mungkinkah benda itu? Akhirnya kau menemukannya. Benar sekali. Sayangnya, ini belum lengkap. Rekan Daoish Sang, lakukanlah sesuai keinginanmu. Sambil berbicara, Siang Ming mengeluarkan sebuah buklet tipis dan melemparkannya di hadapannya. Mengambilnya untuk melihatnya, kata-kata, Gritsun Insight, muncul dalam pandangan. Terima kasih telah menonton!